Wiro Sableng 130, Meraga Sukma Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episod, Meraga SUKMA Sama dengan 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 Tiba-tiba secara aneh tempat tidur besar itu bergerak meluncur mendekati Wiro Demikian di dekatnya hingga Wiro dapat melihat jelas kecantikan wajah dan kebagusan tubuh Nyoro Manggut Kau masih ingin menolak, Pendekar 212? Aku tahu hatimu bimbang Di dalam dirimu ada hati nurani yang dibungkus oleh satu hasrat yang tidak bisa kau ingkari Tidurlah di sampingku. Kita sudah menjadi sepasang suami istri Aku siap melayanimu, Nyoro ulurkan tangannya Wiro garuk-garuk kepala Dalam hati dia berkata M-G-A-C-O-K Kapan nikahnya aku sama dia Wiro? Maafkan aku Nyoro Aku sudah melupakan untuk mendapatkan ilmu Meraga SUKMA itu Aku akan berusaha mencari Caroline untuk menyelamatkan bunga Nyiroro Manggut turun dari tempat tidur Berdiri di hadapan Wiro dan pegang pundak si pemuda dengan kedua tangannya Tiba-tiba Nyiroro Manggut dekatkan mulutnya ke wajah Seng Pendekar Adipati salah tiga jatil gowo memacu kudanya sekencang yang bisa dilakukan Sosok Nyilarasati tergeletak melintang di atas pangkuannya Dalam hati orang ini merutuk tak henti-henti Kurang ajar Bagaimana kakek Jahanam itu bisa mengikuti aku sampai kes ini? Kalau dia berlaku nekat terpaksa aku menghabisinya jatil gowo berpaling ke belakang Dua prajurit yang ikut bersamanya masih belum kelihatan Hatinya merasa tak enak Jangan-jangan mereka telah menemui ajal di tangan Jahanam itu Pikir Seng Adipati Dia berusaha mempercepat lari kudanya Tapi dengan beban dua orang seperti itu Seng Kuda tidak mampu lagi berlari lebih cepat Tualau di darah sekalipun Sebelumnya jatil gowo punya rencana begitu berhasil mendapatkan Nyilarasati Dia akan membawa janda itu ke salah tiga Di sana akan diadakan perhelatan pesta perkawinan sekaligus pengumuman penggabungan Kadipaten Temanggung dan Kadipaten Salatiga di bawah kekuasaannya sesuai dengan persetujuan Sri Baginda Tapi dengan kemunculan kakek berambut biru yang tidak diduganya sama sekali Dia terpaksa merubah rencana Kuda diarahkan ke selatan menuju Bandungan Di desa itu dia memiliki sebuah rumah Yang selama ini ditinggal kosong Ketika Seng Surya terbit di timur Kemudian bergerak naik memancarkan sinarnya yang benderang di NN mulai hangat Jatil gowo merasa agak loga Tak ada yang mengejarnya Lari kuda pun diperlambat Sebelum tengah hari dia memperkirakan akan sampai di Bandungan Dugaannya tidak meleset Sebelum mentari mencapai titik tertinggi Jatil gowo bersama janda boyongannya telah memasuki desa Bandungan Rumah kosong milik Jatil gowo terletak di bibir lembah subur berpemandangan indah Ada satu aliran air jernih tak berapa jauh dari rumah itu Jatil gowo hentikan kudanya dekat aliran air Binatang itu dibiarkan mereguk air segar Dia sendiri menggendongi larasati yang masih berada dalam keadaan tertotok Melangkah menuju rumah Di depan pintu rumah Jatil gowo hentikan langkah Sunyi Seng Adipati menyeringai Dia suka akan kesunyian seperti itu Dengan kaki kirinya dia kemudian mendorong daun pintu yang terbuat dari papan tebal Pintu terbuka mengeluarkan suara berkerketan Jatil gowo melangkah masuk Tapi baru satu kaki menginjak lantai rumah Tiba-tiba dari dalam terdengar suara tawa mengekeh Membuat Jatil gowo tersentak dan cepat tarik kakinya ke belakang Jatil gowo Aku sudah bilang Dunia ini kecil dan sempit Kau masih berlaku nekat hendak mencoba lari dariku Mana mungkin Mana mungkin Ha 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 Kejut Jatil gowo seperti disambar petir Dia segera melompat mundur Keluar dari dalam rumah Dia maklum Bahaya besar mengancam di depan mata Tubuh Nilara Sati cepat-cepat diletakkan di satu tempat di samping sebuah batu besar Lalu dia bergerak mendekati rumah Berhenti tujuh langkah di depan pintu yang terpentang lebar Sementara dari dalam rumah masih mengumbar suara tawa bergelak Jatil gowo kertakan rahang Tinju kanan dikepalkan Sarontang Keluarlah Katakan apa maumu Berteriak Jatil gowo Tangan kanannya ditempelkan ke pinggang kiri Dimana terselip sebuah senjata sakti mandraguna Badik sumpah dah senjata yang didapatnya dari seorang kakek sakti di tanah Makassar Bernama Daeng Watan Sopeng Baka dua episode sebelumnya yakni badik sumpah darah dan mayap persembahan Belum lenyap gemah teriakan Jatil gowo Suara tawa di dalam rumah sirna Lalu satu bayangan melesat keluar pintu Melayang di udara Jungkir balik dua kali untuk kemudian turun ke bawah DNN Tegak tiga langkah di hadapan Jatil gowo Luar biasa sekali gerakan orang ini Pertanda dia memiliki ilmu meringankan tubuh yang sudah sampai pada puncaknya Dan manusia satu ini ternyata bukan lain kakek berambut biru berminyak Hebat Dulu kau memanggil aku dengan sebutan kakek sarontang Kini sarontang saja Hebat Tapi kurang ajar Ha, ha, Jatil gowo mendengus Perlu apa memakai segala bahasa halus dan peradatan terhadap manusia sepertimu Oh begitu Ha, ha, ha si kakek berambut biru kembali umbar tawa panjang Benar rupanya lidah tidak bertulang Hati bisa menjadi batu Manusia bicara semaunya sesuai kebutuhan perut dan pantatnya Ha, ha, ha aku muak mendengar suara tawamu Katakan bagaimana kau bisa mengikuti aku sampai ke sini bentak Jatil gowo Sarontang menyeringai Jatil gowo, apa kau lupa? Aku yang bernama sarontang ini sebenarnya adalah Aroyo Probo, Pangeran Kerajaan Paku Buwon Aku lebih tahu setiap jengkal seluk beluk tanah Jawa di kawasan ini daripadamu Selagi kau masih horok aku sudah malang melintang di daerah ini lalu apa maumu mengikuti diriku Kau inginkan janda muda cantik bernama Nilara Sati ini kembali Jatil gowo membentak Sarontang tertawa bergelak Kau tanya mengapa aku mengikuti dirimu Aku punya sejuta alasan Tapi tidak untuk mendapatkan janda cantik itu Kau tahu seleraku Kau pernah bermain cinta denganku Apa kau lupa mendengar ucapan terakhir si kakek Jatil gowo keluarkan suara seperti orang mau muntah Memang jika dia ingat peristiwa terkutuk itu Rasa jijik membuat perutnya bergulung mual Tua bangka mesum Dosa belejatmu tak akan terampunkan sarontang menyeringai Justru aku mengejarmu sejak kau kabur dari tanah makasar Karena dirimu membawa dua dosa besar pengkhianatan Kau seperti malaikat yang hendak mengadili insan Aku khawatir otakmu sudah sejak lama miring sarontang di EJ Orang begitu rupa si kakek bukannya marah Malah kembali umar tawa panjang Dosa pertamamu Kau membunuh pemuda bernama Bonto Lebang yang jadi kekasihku Kau bunuh secara keji dan mayatnya kau kirimkan padaku sebagai mayat persembahan Sungguh kurang ajar dan keterlaluan Dosa keduamu Kau membawa kabur badai sumpah darah asli Memberikan badai palsu padaku Dua dosa itu sudah cukup alasan bagiku untuk menguliti tubuhmu Saat ini juga jatil gowo sunggingkan seringai mengejek Tadi kau berlaku seperti malaikat Kini seperti tukang potong sapi hendak menguliti diriku Jangan bicara ngacok di hadapanku sarontang Kalau mau gila pergilah ke tempat lain Aku nasihatkan sebaiknya kau lekas angkat kaki dari hadapanku sebelum ku habisi Pangeran Arroyo Prabowo, apakah kau tidak sayang tahta kerajaan yang selama ini kau inginkan? Apakah kau benar-benar ingin mampus sebelum merasakan bagaimana nikmatnya jadi raja? Bagaimana nikmatnya duduk di atas tahta kerajaan dalam keraton yang indah dan serba mewah? Dengan permaisuri serta dikelilingi para gundik yang cantik-cantik sarontang hanya ganda tertawa Mulutmu ternyata cukup pandai menghasut Tapi siapa mau mendengar Hasutanmu hanya tipuan keji karena penuh racun dan bisa Dengar Jatilegowo, aku datang untuk minta badik sumpah darah asli Serahkan padaku sekarang juga Karena senjata itu aku perlukan untuk mendapatkan tahta kerajaan Jatilegowo menyeringai lalu gelengkan kepala Aku tidak akan memberikan badik itu pada siapapun Juga tidak padamu Jika kau ingin merampas tahta kerajaan silakan kau lakukan sendiri Aku khawatir tahta yang kau idamkan selama ini akan menjadi tahta berdarah Kau akan menemui kematian sebelum berhasil menyentuhnya bicara soal kematian Mungkin kau yang bakal mampus duluan dariku, Jatilegowo Kecuali kau mau menyerahkan badik itu padaku sekarang juga Serahkan tua bangka tak kabur Kau akan ku buat mati tak berkubur bentak Jatilegowo Habis berkata begitu adipati salah tiga ini mengebrak maju Hantamkan tangan kiri kanan ke arah dada si kakek Buk, 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 buk Empat jotosan kilat, keras dan bertenaga dalam tinggi melanda dada sarontang Jangankan terpental atau menjerit kesakitan Bergeming sedikit pun sosok si kakek tidak Di wajahnya sama sekali tidak membersit kerenyit kesakitan Malah sarontang kemudian tertawa bergelak Kagetlah Jatilegowo Jotosannya tadi jangankan manusia Tembok batu sekalipun bisa jebol hancur Sarontang masih humbar tawa bergelak Tiba-tiba dia angkat tangan kanannya ke atas lalu berseru Anak-anak Bunuh manusia pengkhianat ini Begitu ucapan sarontang berakhir tiba-tiba Menggemeruh suara aneh menghidikan Seperti yaungan anjing tapi juga menyerupai lolongan manusia Jatilegowo tersentak kaget dan mundur dua langkah Dia ingat peristiwa di gunung Lompobatang Sarontang mempunyai peliharaan manluk-mahluk aneh Pada saat-saat tertentu mahluk-mahluk itu diberinya makan berupa burung-burung yang berterbangan di udara Apakah dia membawa serta mahluk-mahluk peliharaannya itu ke tanah Jawa? Jatilegowo tidak pernah melihat bagaimana bentuk mahluk-mahluk peliharaan sarontang itu Dia mendungak ke atas Suara mengemuruh semakin keras Lalu dia melihat puluhan benda aneh melesat dari langit seolah keluar dari perut matahari Wut, wut, bet, bet, keraak, keraak buk Dia aar puluhan mahluk menyambar ke arah Jatilegowo Adipati salah tiga ini cepat jatuhkan diri ke tanah lalu cepat pula bangkit berdiri Ketika dia berhasil bangkit dan memandang ke depan, pucatlah tampang Jatilegowo Dua buah pohon cukup besar di depan sana berpatahan lalu tumbang ke tanah Di samping dikir tak jauh dari alian air, batu besar di dekat mana dia membaringkan milara sati hancur berkeping-keping Suara raung dan lolongan kembali meneru Di udara berlesatan puluhan mahluk menyerupai kelelawar tapi memiliki dua tangan berkuku panjang hitam seperti manusia dan kepala menyerupai serigala bertaring penuh lumuran darah Seumur hidup Jatilegowo tidak pernah melihat mahluk aneh dan seram seperti ini Kelelawar bukan, manusia bukan, serigala juga bukan dan inilah rupanya yang disebut sarontang sebagai anak-anak peliharaannya Yang sanggup menabas batang pohon, menghancurkan batu besar Bunuh tiba-tiba sarontang berteriak Wuut, Wuut, Beek, Beek Puluhan mahluk aneh menukik ke bawah, melesat menyambar menyerang dengan mengeluarkan suara mengerikan Jatilegowo merunduk, sambil jatuhkan diri dia hantamkan dua tangan ke atas Dia berhasil memukul dua mahluk aneh hingga terpental Tapi dua mahluk itu tidak cedera sedikit pun malah meraung melolong tambah beringas Jatilegowo sendiri ketika berusaha bangkit terkejut pucat ketika melihat bagaimana lengannya kiri kanan telah bergelimang darah Ternyata di balik lengan pakaian birunya yang robek besar, daging tangannya telah terkuak koyak Entah kena cakaran entah disambar taring mahluk-mahluk aneh Bunuh kembali terdengar sarontang berteriak Raung dan lolongan mahluk aneh semakin hebat Puluhan berkelebat, menyambar ke arah Jatilegowo Dalam takutnya Jatilegowo ikut berteriak keras Di saat genting mengerikan begitu rupa dia ingat pada senjata sakti mandraguna yang tersisip di pinggang kirinya Tangan kanannya yang berlumuran darah segera bergerak ke pinggang Di lain kejap di udara siang yang terang benderang itu berkiblat sinar biru kehitaman Keras, keras, keras raung lolongan menggelegar keras mencidikan Darah berciparatan di udara Enam mahluk aneh jatuh berkaparan di tanah dalam keadaan terkutung-kutung Meraung sambil merontak geliatkan tangan Melolong delikan mata lalu melosoh diam tak berkutik lagi Sarontang menggerung keras saksikan enam anak-anak peliharaannya menemui kematian begitu rupa Dalam arah yang menggelegak matanya terkesima melihat benda di tangan kanan Jatilegowo Badik sumpah darah Senjata itu bergelimang darah Darah berasal dari luka besar di tangan Jatilegowo bercampur darah yang berasal dari pembantaian tubuh anak-anak peliharaannya Asap kehuah mengepul keluar dari ubun-ubun Sarontang Sepasang matanya berubah merah tapi tampak berkaca-kaca Mulutnya berkomat kamit merapal sesuatu Tiba-tiba mulut itu berteriak Bunuh sunyi sesaat lalu puluhan mahluk aneh yang melayang di udara mendadak berubah menjadi besar Hampir dua kali besar semula Dari kepala masing-masing mengepul asap kelabu seperti yang keluar dari ubun-ubun Sarontang Kesenian hanya sekejapan Sesaat kemudian didahului gemuruh raung lolongan puluhan mahluk itu melesat menyerbu ke arah Jatilegowo Meski panik setengah mati melihat apa yang terjadi tapi Jatilegowo berusaha tabahkan diri Di tengah serbuan puluhan mahluk aneh, dua kakinya laksana menancap ke tanah Tangan yang memegang badik sumpah darah dihantamkan ke atas Sinar biru kehitaman meneru dasyat, membentuk lingkaran membentengi Jatilegowo dari setiap serbuan mahluk halus Wut, wut, bet, bet, kras, kras, krasi Sarontang menjerit keras ketika meihat bagaimana anak-anak peliharaannya satu persatu terpental, jatuh ke tanah dalam keadaan mati terkutung-kutung Celaka Badik sumpah darah tidak bisa dibuat mendada Sarontang bergetar Selagi dia terkesima kembali mahluk-mahluk aneh peliharaannya mati berjatuhan di depan mata Anak-anak pulang Sarontang akhirnya berteriak Lolongan dan raungan menggelegar lalu terdengar suara sayap bergelepakan Sesaat kemudian belasan mahluk aneh yang masih hidup melesat tinggi ke udara Berputar di atas kepala Sarontang dua kali lalu melesat ke arah timur hingga akhirnya lenyap dari pemandangan Kini di tempat itu kembali hanya tinggal Sarontang dan Jatilegowo serta Nilarasati yang terbujur di dekat batu besar yang telah wancur Dalam keadaan tertotok tak bisa bergerak tak bisa bersuara janda cantik ini menyaksikan semua apa yang terjadi Tadinya dalam hati dia berharap kakek berambut biru berminyak itu akan mampu mengalahkan Jatilegowo hingga dia punya kesempatan untuk selamat Tetapi begitu melihat bagaimana mahluk-mahluk aneh peliharaan si kakek akhirnya terbang melarikan diri Rasa takut kembali menyelimuti diri Nilarasati Sarontang, kau telah menyaksikan apa yang terjadi tiba-tiba Jatilegowo keluarkan ucapan Aku memberi kesempatan padamu untuk meninggalkan tempat ini Sarontang tak segera menjawab Dalam hati dia membatin Badik itu, aku harus bisa merampas dari tangannya Lalu si kakek berkata, aku baru pergi dari sini kalau kau mau menyerahkan badik itu tua bangka tak tahu diri Diberi pengampunan malah minta mampu Sarontang tak mau menunggu lebih lama Begitu orang membentak kakek ini segera melesat ke depan Tangan kanannya dihantamkan Kepala digoyangkan Lilitan tali yang terbuat dari usus manusia yang ada di keningnya melesat menyambar laksana cambuk ke arah leherjati Lenggowo Bersamaan dengan itu si kakek kirimkan serangan susulan berupa tendangan ke arah dada lawan Seperti diketahui Sarontang memiliki ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi yang sudah sampai pada puncaknya Gerakan tiga serangannya yang laksana kilat itu mau tak mau membuat Jatil Gowo tersentak kaget Cepat dia membuat gerakan mengelak sambil babatkan badik sumpah darah Hantaman tangan serta sambaran lilitan tali berhasil dilakan Jatil Gowo Malah badik sakti di tangan kanannya nyaris mendera paha kanan Inwan Entah bagaimana tau-tau kaki kanan si kakek mendadak terangkat ke atas Tendangan Inung tadi mengarah dada kini melambrak bahut Nien Jatil Gowo Membuat Adipati salah tiga ini terpental dan terjengkang jatuh Sarontang tidak sia-siakan kesempatan Selagi lawan masih terkapar di tanah begitu rupa dia lepaskan satu pukulan tangan kosong mengandung hawa sakti Pukulan dasyat ini memancarkan cahaya kelabu karena dialiri tenaga dalam tinggi Jatil Gowo tidak punya kesempatan untuk selamatkan diri Jahanam keparat Makan badiku dalam saat genting begitu rupa Jatil Gowo Kerahkan tenaga dalam lalu babatkan badik Sumpah darah cahaya biru kehitaman yang keluar dari badik sakti Langsung berbenturan dengan sinar kelabu pukulan sakti sarontang Anehnya benturan dasyat itu tidak mengeluarkan suara letusan Yang kelihatan hanya bunga api berpijaran lalu terdengar keluhan sarontang Kakek berambut biru berminyak ini terjajar ke belakang sambil satu tangan memegangi kening Sementara tangan lain diletakkan di atas dada Tali yang melibat kening dan dipergunakan sebagai senjata untuk menyerang lawan telah berubah menjadi kepulan arang Pada kulit kening si kakek kelihatan garis melingkar merah kehitaman seolah daging di kening itu telah ditoreh dengan besi panas Lalu dari mulut sarontang mengucur lelehan darah pertanda dia menderita luka dalam yang cukup parah Aku tahu betul, keparat ini tidak memiliki tenaga dalam tinggi Bagaimana dia bisa mencederai diriku di sebelah dalam? Pasti dia mendapatkan kekuatan dasyat dari badik yang dipegangnya membantin sarontang Manusia Jahanam! Aku mengadu jiwa denganmu berteriak sarontang Lalu dengan dekat kakek ini menerjang ke arah lawan sambil dua tangan membuat gerakan aneh, didorong ke depan Us! Musi sepuluh kuku jari tangan sarontang mendadak mencuat panjang, memancarkan cahaya hitam Menyambar ganas ke leher dan muka jati legowo Inilah ilmu yang disebut sepuluh kuku setan, di tanah bugis dan makasar Ilmu ini menjadi momok nomor satu bagi para tokoh perselatan baik golongan putih maupun hitam Berat leher baju biru jati legowo robek besar Kalau tidak cepat dia menarik badannya ke belakang miscaya lehernya akan amblas berbusayan Disambar lima kuku hitam tangan kanan sarontang Melihat serangan lima kuku tangan kanannya hampir berhasil mencelakai lawan Sarontang lipat gandakan kekuatan dorongan serangan lima kuku tangan kiri Namun saat itu tiba-tiba satu cahaya biru kehitaman berkelebat ganas Sarontang maklum apa yang dilakukan lawan Cepat kakek ini mundur dua langkah sambil tarik serangan tangan kiri Namun terlambat Kera, keras, 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 keras sarontang melompat mundur sambil keluarkan pekek kesakitan Lima jari tangan kanannya kepulkan asap biru Bersamaan dengan itu hawa panas luar biasa menggerogoti tangan kirinya Dia merasa tangan itu laksana lumer Sarontang kucurkan keringat dingin, kerahkan tenaga menahan sakit Ketika diperhatikan dia saksikan bagaimana lima kuku jari tangan kirinya terbabat putus Sisa kuku yang masih menempel di ujung-ujung jari tampak hangus kehitaman dan mengepulkan asap Jati legowo tertawa bergelak Sarontang kakek mesum Umurmu tak bakal lama Racun badik akan merasuk ke dalam tubuhmu Menghancurkan pemuluh darah menjebol jantungmu Ha, ha, ha pucatlah wajah tua sarontang Dia tahu jati legowo tidak bisa dusta Racun badik sumpah darah yang berasal dari pohon tuba jahat luar biasa Sekali racun itu masuk ke dalam tubuh tidak satu makhluk hidup pun bisa bertahan Jahana merutuk sarontang Dia gerakan tangan kanannya ke tangan kiri Lalu keraak Sarontang pelintir dan tanggalkan tangan kirinya sendiri sebatas pergelangan Kutungan tangan kiri ketika dicampakannya ke tanah telah berubah menjadi sangat hitam Dia masih beruntung Walau tangan kirinya kini hancur buntung tapi racun jahat badik sumpah darah tidak sampai masuk ke dalam tubuhnya Jati legowo tertawa mengekeh Sarontang Kau memang bisa selamat dari racun badik Tapi kau tidak bisa selamat dari badiknya sendiri Habis berkata begitu jati legowo melompat ke depan sambil kirimkan satu tusukan ganas Tapi sarontang yang sudah tahu gelagat cepat melesat ke udara Kakek ini sengaja melesat ke atas satu pohon besar Lalu berpindah ke pohon lain dan akhirnya lenyap dari pemandangan Jati legowo yang tidak punya kemampuan untuk berbuat seperti itu Tak bisa melakukan pengejaran Dia hanya menyumpah habis-habisan Saat ini dia memang bisa membuat si kakek tak berdaya dan melarikan diri Namun dia maklum satu saat orang tua itu akan muncul kembali untuk dapatkan badik sumpah darah dan membunuh dirinya Selama sarontang masih hidup dia akan merasa tidak tenteram Untuk beberapa lamanya jati legowo memandang ke arah lenyapnya si kakek di atas deretan pohon-pohon sebelah sana Kemudian dia perhatikan koyakan iuka pada dua tangan kiri kanan Dengan badik yang dipegang di tangan kanan jati legowo ucapkan senjata itu ke tangan kiri Asap biru kehitaman mengepul Ketika asap lenyap, luka mengerikan di tangan kirinya ikut lenyap Jati legowo menyeringai Dia letakkan badik sumpah darah dikening lalu cium senjata sakti mandraguna itu Badik kemudian dipindah ke tangan kiri Lalu seperti tadi senjata sakti mandraguna ini diusapkan ke tangan kanan yang luka parah Akibat serangan makhluk-makhluk halus peliharaan sarontang Asap biru mengepul, begitu asap sirna, luka di tangan kanan jati legowo ikut lenyap Kembali jati legowo letakkan badik sakti di atas kening Sambil mencium senjata itu dia berkata Terima kasih badik sakti Aku akan menjaga dirimu baik-baik Harap kau juga mau menjaga diriku baik-baik Mendada ada suara derap kaki kuda meninggalkan tempat itu Jati legowo tersentak kaget Dia ingat pada Nilara Sakti Secepat kilat dia melompat kebalik hancuran batu besar di mana tadi dia membaringkan janda itu Seperti disambar petir begitu terkejutnya Adipati salah tiga ini ketika dapatkan sosok Nilara Sakti tak ada lagi di tempat itu Jahanam Siapa berani mati punya pekerjaan Nilara Sakti legowo di mana kau teriak jati legowo Mungkin dia Tanpa mau memaksa Wiro Angin Timur dan Anggini Ratu Duyung sebelumnya dia memberitahu karena ada satu keperluan di kota raja maka dia terpaksa meninggalkan dua gadis sahabatnya itu Menurutmu Berkata bida dari Anggini Ratu Duyung Pada Anggini sesaat setelah Ratu Duyung tinggalkan bukit menoreh Apakah dia benar-benar pergi ke kota raja Anggini tersenyum? Kau bisa menduga sendiri Menurutmu bagaimana balik bertanya murid dewa tuak? Kita sama tahu Jawab bida dari Anggin Timur Antara Ratu Duyung dan Bunga sejak peristiwa Wiro menolong Ratu Duyung di Puri Pelebur Kutuk telah terjadi perselisihan yang tak mungkin diperbaiki Bunga berpendapat Ratu Duyung secara licik telah memperdayai Wiro dan berhasil mendapatkan kejantanan pemuda itu Padahal kita tahu hal tersebut sebenarnya tidak pernah kejadian kesembuhan Ratu Duyung dari penyakit kutukan semua Karena kehendak Tuhan yang maha kuasa dalam perselisihan yang masih berlarut-larut Bagaimana mungkin sekarang Ratu Duyung mau dan rela menolong Wiro membebaskan Bunga dari sekapan Guci Iblis Kepala Batu Mengenai peristiwa di Puri Pelebur Kutuk Harap Bakasirial Wiro Sableng berjudul Tua Gila dari Andalas terdiri dari sebelah sepusod Anggini tak segera menjawab Gadis itu berdiam diri seolah tengah memikirkan sesuatu Sesaat kemudian baru Anggini berkata Dari sudut pandangan Mohal itu memang bisa seperti yang kau katakan Tapi dari sudut pandangan Ratu Duyung sendiri Bukankah ini berarti satu kesempatan baginya untuk lebih mendekatkan diri dengan Wiro Dengan kata lain kau tidak yakin Ratu Duyung benar-benar pergi ke kota Raja Anggini menggeleng Dia tidak ke kota Raja Aku yakin saat ini Ratu Duyung tengah mengejar pendekar 212 Wiro Sableng Lalu kita mau berbuat apa? Tanya Bida dari Anggin Timur pula sambil melirik pada Anggini Kau punya usul apa? Sahabatku balik bertanya Anggini Aku bisa pergi kemana saja aku suka Namun aku justru memikirkan dirimu Memikirkan diriku Anggini berucap heran Bida dari Anggin Timur mengangguk Dalam rimba persilatan sudah bukan rahasia lagi Hampir semua orang mengetahui kalau gurumu Dewa Tuak ingin menjodohkan dirimu dengan pendekar 212 Ah, perkara yang satu itu tak usah kita bicarakan Kata Anggini Selain memang tidak suka membicarakan soal perjodohannya dengan Wiro Anggini juga maklum kalau Bida dari Anggin Timur adalah salah satu dari setian banyak gadis yang menginginkan pemuda yang dikasihnya itu Kau tak ingin membicarakan perjodohanmu Tak ingin membicarakan jalan hidupmu di kemudian hari Itu hakmu Aku tak berani memaksa Tapi sebagai sahabat Kalau aku boleh bertanya mengapa kau tidak suka membicarakan hal itu Mengenai perjodohanku dengan Wiro itu hanya maksud baik guruku saja Dari pihak Wiro dan gurunya Yang Sinto gendeng dingin-dingin saja Menurutmu apakah perjodohan itu bisa dipaksakan? Tentu saja jodoh tidak bisa dipaksakan Tapi bisa diatur Jawab Bida dari Anggin Timur Kita suka orang tak mau Orang mau kita tak suka Mana mungkin kejadian nah kalau kau bisa berucap seperti itu Berarti kau sudah tahu permasalahannya Jadi kita tak usah membicarakan berpanjang-panjang Sekarang hanya tinggal kita berdua di puncak bukit ini Tak lama lagi pagi segera datang Apa yang hendak kita lakukan bertanya Anggini Kita dimintai pertolongan mencari pedang naga suci 212 oleh Wiro Kata Bida dari Anggin Timur pula Betul, lalu apa yang akan kita lakukan? Kemana kita akan pergi tanya Anggini? Sebaiknya kita tinggalkan saja bukit ini Sambil berjalan kita bisa bicara kemana kita akan pergi Tapi jika aku boleh memilih Aku akan pergi ke tempat di mana kira-kira beradanya pangeran matahari Mengapa begitu? Tanya Anggini Dia biang racun dari segala malapetaka yang terjadi belakangan ini Lalu, aku juga tidak akan pernah melupakan bahwa di Allah yang telah menghamili lalu membunuh adik kembarku sendiri Mengenai kematian gadis bernama Pandan Arum Kisahnya dapat dibaca dalam kiamat di pangandaran episode terakhir dari Wasiat Iblis Terdiri dari 8 episode Bida dari Anggin Timur memegang lengan Anggini Dua gadis itu menuruni bukit sambil berpegangan tangan Dalam hati Bida dari Anggin Timur muncul selari kegembiraan Kini dia tahu pasti bahwa perjodohan antara Anggini dengan Wiro hanya tetap menjadi satu niat belaka Yang tak akan mungkin menjadi kenyataan Berarti bagi Bida dari Anggin Timur seorang saingan dalam memperebutkan cinta pendekar 212 Yaitu gadis bernama Anggini yang saat itu berjalan berdampingan bersamanya Tidak perlu dikhawatirkan lagi Putih Andini yang juga mencintai Wiro telah meninggal dunia Bunga dadi salam roh yang bagaimanapun juga sampai kiamat tak mungkin bersatu sebagai suami istri dengan Wiro Jadi kini hanya ratu duyung seorang yang harus diperhatikannya Sahabat, apa yang tengah kau pikirkan sambil melangkah Suara Anggini mengejutkan Bida dari Anggin Timur Gadis ini tersenyum Tapi tak menjawab Sang Surya mulai condong ke barat ketika pendekar 212 Wiro Sableng dan ratu duyung turun dari biduk kecil yang ditumpanginya sampai di satu muara di kawasan selatan Kini samudera luas terbentang di hadapan mereka Ratu duyung memandang ke langit, memperhatikan letak matahari Kita tunggu sampai Sang Surya masuk ke tempat tenggelamnya Pada saat itu kita baru masuk ke dalam laut, kata ratu duyung Kenapa tidak masuk sekarang saja tanya pendekar 212 Ada hitungannya Wiro, hitungan? Hitungan apa tanya Wiro sambil garuk-garuk kepala? Hitungan agar kita sampai pada waktu yang tepat dan baik Agar maksud dan tujuan bisa terlaksana dengan baik pula, aku tidak mengerti Tapi aku menurut apa yang baik menurutmu saja, kata Wiro Lalu dia meneruskan Ingat peristiwa beberapa waktu lalu ketika pertama kali kau membawaku masuk ke dalam laut di pantai selatan ini Ratu duyung tersenyum Apa yang masih kau ingat? Wiro waktu itu sehabis pertempuran besar di Pangandaran Aku naik kereta putih bersamamu Kereta itu menuruni pantai, masuk ke dalam laut Aku ketakutan, kau takut mati Tapi tidak matikan ujar ratu duyung pula sambil tersenyum Sekarang kau tidak membawa kereta Bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam laut? Ratu duyung tertawa Tanpa kereta kita bisa lebih cepat sampai ketujuan Atau mungkin kau punya usul bagaimana caranya kita bisa sampai lebih cepat Pendekar 212 tertawa Lalu gelengkan kepala Wiro, satu hal harus kau ingat baik-baik Kata ratu duyung Keadaan samudera kawasan selatan saat ini Dibanding ketika dulu pertama kali kau bersamaku masuk ke sana Jauh berbeda Dulu aku masih menjadi orang dalam yang bisa bergerak bebas kemana aku suka Sekarang setelah aku terlepas dari kutukan berkat pertolonganmu Aku bukan lagi orang dalam Langkahku terbatas Gerak-geriku akan diawasi Jadi kita harus berlaku sangat hati-hati Jangan sampai berbuat salah atau keliru Begitu berada dalam air Kau harus mengerahkan ilmu menembus pandang hingga daya penglihatanmu bisa lebih luas Lalu satu hal lagi Sebelum kita sampai ke kawasan tempat kediaman Nyiroro Agung Di dalam air kau tidak akan bisa bicara Jadi jangan coba-coba membuka mulut Kecuali kalau kau ingin perutmu kembung kemasukan air laut Semua ucapanmu akan ku perhatikan ratu Kata Wiro pula Mengenai Nyiroro Ranggut yang akan kita temui itu Apakah dia, ingat, aku bukan lagi orang dalam Aku punya pantangan Tidak boleh menerangkan segala sesuatu Menyangkut isi samudera kawasan selatan Mengenai Nyiroro Manggut Kalau Nyiroro Agung memberi izin kau akan bertemu sendiri dengan dia Kau bisa mengajukan seribu satu pertanyaan Bagaimana kalau Nyiroro Agung tidak memberi izin Tanya Wiro Berarti kita harus menunggu sampai bulan Purnama mendatang Saat itu biasanya Nyiroro Agung bersikap baik dan mengabulkan segala sesuatu yang dipinta Wiro menarik nafas dalam, menggarut kepala Lalu lama sekali dia memandang ke tengah laut sementara Seng Surya semakin condong ke barat Apalah yang tengah kau pikirkan? Apalah yang ada dalam benakmu bertanya Ratu Duyung Kau ingat sewaktu terjadi pertempuran antara guruku Eang Sinto Gendeng dengan si Gendut Bujang Gila Tapak Sakti di Bukit Menoreh saat itu aku masih dalam keadaan terluka berat Terbaring tak berdaya Tapi apa yang terjadi sempat ku saksikan semua Dua orang itu, apa yang terjadi dengan diri mereka Berkelahi mau saling berbunuhan Padahal masih satu golongan Dan selama ini ia selalu bersahabat Orang-orang berkepandayan tinggi memang terkadang suka berlaku aneh Kata Wiro Tapi aku yakin mereka tidak ada maksud untuk sungguhan saling membunuh Lalu apa maksud pertanyaanmu tadi? Apakah kau ingat akan pertempuran mereka? Tanya Ratu Duyung pula Aku pernah mendengar ucapan orang-orang tua Katanya seorang guru tidak pernah mewariskan seluruh kepandayannya pada muridnya Menurutmu bagaimana bukan menurutku bagaimana? Jawab Ratu Duyung Tapi justru aku mau tahu kenapa kau bertanya seperti itu Agaknya ada satu ganjalan dalam dirimu Wiro menggaru kepala Memandang ke tengah laut Sudahlah, lupakan saja apa yang aku tanyakan tadi Ratu Duyung pegang tangan Wiro Jangan kau berkata seperti itu Apa yang menjadi ganjalan dalam dirimu tidak akan pernah lenyap Hanya dengan ucapan seperti itu Satu ketika hal itu akan muncul kembali Hem, baiklah Akan aku sampaikan apa yang menjadi une-uneku Ketika ayang Sinto gendeng dibuat panik oleh serangan hawa dingin bujang gila tapak sakti Guruku itu menyerang dengan dua larik sinar biru yang keluar dari sepasang matanya Dua sinar itu seperti sepasang pedang raksasa Membabat bersilangan Dasyatnya bukan kepalang Puncak gunung karang sekalipun kalau kena dihantam pasti akan papas buntung Wiro hentikan ucapannya ketika dilihatnya Ratu Duyung tersenyum Ratu, mengapa kau tersenyum aku maklum sudah Ayang Sinto gendeng tidak pernah mengajarkan atau memberikan ilmu itu padamu Itu yang membuat hatimu kecewa dan menjadi ganjalan Mungkin juga merasa dirimu tidak dipercaya untuk menguasai ilmu itu Apa yang kau katakan memang benar adanya Ayang Sinto gendeng pasti punya alasan mengapa tidak mewariskan ilmu itu Atau belum mewariskan ilmu itu padamu Wiro mengangguk Beliau memang pernah berkata Aku belum pantas, belum bisa dipercaya untuk memiliki ilmu itu Kata Wiro pula, bakal serial Wiro Sableng berjudul munculnya Sinto gendeng Kalau begitu kau tak perlu kecewa Satu ketika ilmu luar biasa itu pasti akan diajarkannya padamu Sewaktu bujang gila tapak sakti dilabrak serangan itu Dalam kejutnya pemuda gendut itu berseru menyebut ilmu yang dikeluarkan Ayang Sinto gendeng Sepasang sinar inti roh Wiro sebaiknya kau tak usah menurutkan perasaan Bukankah ada ujar-ujar mengatakan Jangan perasaan menipu jalan pikiran Wiro tertawa Di belainya punggung ratu duyung sehingga gadis bermata biru ini merasa sejuta kebahagiaan Dua matanya yang biru bagus diperjamkan Dalam keadaan seperti itu dia berkata Wiro, jika kau masih belum puas Mungkin aku bisa membantu Kau mau meminta guruku agar mengajarkan ilmu sepasang sinar inti roh itu pada kutanya Wiro Ratu duyung gelengkan kepala lalu berkata Aku juga memiliki ilmu kesaktian menyerupai ilmu sepasang sinar inti roh itu Dua mata ku bisa mengeluarkan sinar biru atau hijau Menyambar bersilang seperti sepasang pedang Tapi dibanding dengan sepasang sinar inti roh Ilmu yang ku miliki kehebatannya mungkin tidak ada sepersepuluhnya Kalau kau suka, aku bisa mengajarkan dan memberikan ilmu itu padamu Ratu, ujar Wiro Aku senang sekali mendengar ucapanmu itu Tapi aku sudah terlalu banyak berhutang budi padamu Kau telah memberikan beberapa ilmu kesaktian padaku Aku tak berani menerima budi lebih banyak Di samping itu sebenarnya aku juga telah memiliki ilmu mirip-mirip seperti yang dipunyai Eyang Wiro Namanya ilmu sepasang pedang dewa Aku dapat dari Datuk Rao Basuluwang Ameh Seorang makhluk setengah roh setengah manusia yang konon telah meninggal sekitar 100 tahun lalu Tapi jika dibanding dengan ilmu sepasang sinar inti roh milik guruku Ilmu sepasang pedang dewa agaknya masih berada 1-2 tingkat di bawah Wiro, jika kau bicara perihal budi, ketahuilah budi hanyalah sekedar ucapan Dari apa yang didapatnya si penerima budi akan menanam dan mendapatkan kebaikan di kemudian hari Sedang si pemberi budi sendiri tidak kehilangan apa-apa Terima kasih ratu, aku tak mau membebani diriku dengan terlalu banyak ketanaman budi Kata Wiro pula sambil memegang lengan dan tuduyung Seng ratu letakkan tangannya di atas tangan Wiro yang memegang lengannya Wiro, aku jadi berpikir Gurumu memiliki ilmu yang disebut sepasang sinar inti roh Kau punya ilmu sepasang pedang dewa dan aku punya ilmu sepasang pedang sinar dasar samudera Tiga ilmu kesaktian itu memiliki kesamaan Sama-sama keluar dari dalam mata menurutmu Apakah ketiganya tidak bersumber pada ilmu yang sama? Warisan dari seorang tokoh sakti mandraguna yang sama murid sento gendeng garuk-garuk kepalanya Bisa jadi Tapi siapa yang mau menyelidik Wiro diam sebentar lalu melanjutkan ucapannya Ratu duyung, saat ini kita tengah menghadapi satu urusan besar Aku tahu kau ada perselisihan dengan bunga Tetapi ketulusan hatimu menunjukkan bahwa budimu begitu luhur Kau masih mau membantu aku untuk menyelamatkan gadis dari alam roh itu Ratu duyung diam saja Dalam hati dia berkata Tak mungkin bagiku untuk mengatakan terus terang padamu Wiro Bahwa aku menolong gadis alam roh itu semata metu karena cinta kasihku padamu Sebagai manusia biasa aku tidak bisa melepaskan diri dari berbagai rasa dan harapan Perlahan-lahan ratu duyung sandarkan kepalanya ke dada bidang berotot Wiro Seng pendekar merangkul bahwa ratu duyung memeluknya erat-erat lalu perlahan-lahan rundukan kepala mencium kepala gadis itu Ratu duyung tengah dahkan wajahnya Ketika dia menarik mesra kepala Seng pendekar dan sesaat lagi bibir mereka akan saling kecup Tiba-tiba Wiro sadar Jari-jari tangannya ditempelkan di atas bibir Seng darah hingga bibir mereka tidak jadi saling bersentuhan Kita tengah menghadapi urusan besar Seperi katamu tadi jangan perasaan kita memengaruhi pikiran Ratu duyung buka sepasang matanya yang bagus yang barusan sempat dipejamkan Mendesah lirih Sejak lama aku merindukan keadaan seperti ini Wiro Kau dan aku berdua-dua Tapi, ratu duyung menarik nafas dalam Aku mengerti Kita tengah menghadapi urusan besar Mungkin aja penguasa kawasan ini tidak suka melihat tindak tanduk kita Hingga apa yang kita harapkan dari mereka tidak kesampaian Di balik serumpunan semak melukar lebat tak jauh dari tempat Wiro dan ratu duyung berada Dua gadis cantik yang sejak tadi sembunyi memperhatikan Wiro dan ratu duyung sama-sama kelihatan jengah paras masing-masing Keduanya lalu sama-sama menarik nafas panjang Anggini, aku tak mau lebih lama berada di tempat ini Lebih baik kita pergi sekarang juga Yang bicara adalah gadis berpakaian biru tipis dan tubuhnya menebar bau harum Dia bukan lain bida dari angin timur Gadis yang selama ini begitu mendalam cintanya terhadap Wiro Dadanya terasa sesat Sepasang matanya berkaca-kaca Gadis di sebelahnya yaitu Anggini Pegang tangan bida dari angin timur Dua tangan yang saling berpegangan itu sama berkeringat dan dingin Aku tahu perasaanmu, sahabatku Kata Anggini yang bicara sambil memandang kejurusan lain karena dua matanya juga tampak mulai basah Walau dia sadar sepenuhnya bahwa perjodohannya dengan pendekar 212 Wiro Sableng sulit akan menjadi kenyataan Namun dia tidak bisa menipu diri sendiri Saat itu rasa cemburu menyumpal relung hatinya karena seperti bida dari angin timur dia pun mengasihi Wiro Ketika Seng Surya masuk ke titik tenggelamnya, kawasan Samudera Selatan mulai diselimuti kegelapan Keheningan alam hanya ditandai oleh tiupan angin yang kini terasa agak mencucuk Sudah saatnya Wiro, kata Ratu Duyung Pegang lengan kiriku Jangan lepaskan sebelum kepalamu berada tiga tombak di bawah permukaan air Nanti aku akan memberi tanda kasih apu Wiro mengangguk Dia merasa sedikit tegang Ratu Duyung angkat tangan kirinya Wiro segera pegang lengan gadis itu Satu hawa aneh mengalir masuk ke dalam tubuh pendekar 212 Hawa ini merambat lebih banyak di bagian dada, leher, jalan pernafasan termasuk hidung dan mulut serta meta Inilah hawa sakti yang bisa membuat Wiro berada dalam lautan seperti dia berada di daratan Berarti saat itu mereka telah berada tiga tombak di bawah permukaan air laut Wiro lepaskan pegangannya pada lengan kiri Ratu Duyung Lalu dia sadar kalau dia belum mengerahkan ilmu menyusup pandang Segera dia keluarkan ilmu ini Satu keandahan serta merta terasa Keadaan yang tadi remang-remang kini menjadi lebih terang seolah dia berada di udara terbuka dalam keadaan rembang sore Makin jauh masuk ke dasar samudera air laut terasa tambah dingin Wiro terpaksa kerahkan hawa sakti hangat ke sekujur tubuh agar gerakannya berenang tidak kaku Saat itu dia tertinggal jauh di belakang Ratu Duyung Di satu tempat Ratu Duyung berhenti, menunggu sampai Wiro mendekat Gadis ini kemudian menunjuk ke arah depan Memandang ke arah yang ditunjuk, di kejauhan Wiro melihat satu dinding batu kelabu, memujur dari kiri ke kanan Demikian tinggi dan panjangnya dinding ini hingga tidak kelihatan bagian atas dan tak tampak ujung jari kiri maupun kanan Lapat-lapat Wiro mendengar suara bebunyian seperti alunan gamelan Wiro hendak membuka mulut bertanya Air laut langsung masuk ke dalam mulutnya Ratu Duyung mengangkat tangan memberi tanda lalu berkata Wiro, kau belum masuk ke dalam kawasan kekuasaan Yoro Agung Jadi belum mampu untuk bicara Dengar saja apa yang aku ucapkan Ratu Duyung menunjuk ke arah dinding kehuahu itu tembok karang abad Pembatas kawasan kediaman Yoro Agung dengan dunia luar Tembok itu berusia ratusan bahkan ribuan tahun Tidak satu kekuatan dari luar pun bisa menembus tembok itu Kita harus masuk melalui pintu gerbang najap biru Letaknya di sebelah sana Ikuti aku, Ratu Duyung berenang menyusuri pinggiran tembok karang abadi ke arah barat Makin jauh berenang keadaan semakin redup dan air laut bertambah dingin Hawa panas yang diandalkan Wiro untuk melindungi diri dari dinginnya air laut Ternyata masih bisa ditembus hingga pemuda ini berenang setengah menggigil Melihat Wiro sering-sering tertinggal di belakang dan kera berenangnya yang tersendat-sendat Ratu Duyung segera dekat isi pemuda Telapak tangan kanannya ditempelkan ke dada Wiro lalu perlahan-lahan dia alirkan hawa sakti ke dalam tubuh Seng Pendekar Tak selang berapa lama Wiro merasakan tubuhnya menjadi hangat dan pemandangannya jernih kembali Dia angguk-anggukan kepala pada Ratu Duyung sebagai tanda ucapan terima kasih Ratu Duyung kembali berenang ke arah barat Di kejauhan Wiro melihat ada bagian dinding berbiceluk gapura tinggi Di atas gapura bergelung patung besar seekor naga berwarna biru Agaknya itulah pintu gerbang naga biru, pikir Wiro Hanya beberapa belas tombak menjelang sampai ke pintu gerbang naga biru Tiba-tiba pada tembok karang abadi kelihatan 12 titik bercahaya terang kebiruan Titik cahaya ini makin lama makin besar dan tambah terang Lalu selagi Wiro memperhatikan dan bertanya cahaya apa gerangan itu adanya Tiba-tiba bet, bet, bet 12 titik terang menembus tembok Di lain kejap kelihatan 12 sosok gadis berwajah cantik berambut panjang tergerai Melesat dalam air dan dalam waktu singkat telah mengurung Wiro serta Ratu Duyung Di tangan masing-masing gadis cantik tergenggam sebuah tongkat memancarkan warna biru terang Yang membuat murid Sinto gendeng jadi terkesima bukan saja kecantikan wajah 12 gadis Bukan pula rambut yang hitam tergerai lepas, bukan kehebatannya yang sanggup menembus dinding karang Tetapi juga pakaian yang begitu minim yang melekat di tubuh 12 gadis hingga keadaan mereka nyaris polos Selagi Wiro terkagum-kagum begitu rupa, tiba-tiba salah seorang gadis yang memegang tongkat paling besar membentak Agaknya dia adalah pimpinan dari rombongan gadis-gadis cantik itu Siapa berani mati memasuki kawasan kekuasaan Yoro Agung tanpa izin Wiro garuk-garuk kepala tak bisa menjawab Gadis yang barusan bicara melesat ke arahnya Tongkat biru menyala disorongkan ke depan kepala pendekar 212 Ah, gadis pembawa tongkat besar keluarkan seruan tertahan Dia tidak menyangka orang yang berada di hadapannya ternyata seorang pemuda berwajah sangat gagah Belasan tahun hidup di dasar samudera baru hari itu dia melihat pemuda segagah yang ada di hadapannya Tapi ingat tugas, dia tak mau larut dalam perasaan Kembali gadis ini membentak Kau siapa? Apa keperluanmu berada di tempat ini? Nyikan tilih, aku yang membawa pemuda itu ke sini Harap maaf kalau aku tidak sempat memintakan izin Waktu dan kemampuanku sangat terbatas Satu suara tiba-tiba mengema di dalam air Nyikan tilih dan 11 gadis bertongkat biru menyala sama palingkan kepala ke arah kiri 12 gadis ini keluarkan seruan pendek ketika mengetahui siapa yang barusan bicara Ratu duyung Ah, kau rupanya, ujar gadis bernama Nyikan tilih Kawan-kawan, berikan penghormatan pada Ratu duyung 12 gadis di bawah pimpinan Nyikan tilih membungkuk dalam sambil membabatkan tongkat masing-masing dua kali berturut-turut Nyikan tilih dan para sahabat Terima kasih atas penghormatan itu Rasanya semua itu tidak perlu lagi diberikan padaku Kita ini hidup dalam malam yang berbeda, Ratu duyung Walau bagaimanapun kau adalah yang pernah menjadi pimpinan dan sahabat kami Kami merasa bahagia bisa bertemu lagi dengan dirimu Nyikan tilih melirik pada Wiro lalu bertanya Ratu duyung, kalau kami boleh bertanya siapakah adanya pemuda ini? Kau tadi berkata bahwa kaulah yang membawa dirinya ke sini Nyikan tilih, pemuda ini bernama Wiro Sableng Berjuluk Pendekar 212 Beberapa waktu lalu dia telah pernah datang ke kawasan kekuasaan Nyoro Agung Namun waktu itu kami datang dari arah Pangandaran hingga kau tidak berkesempatan menemuinya Karena tugasmu di wilayah ini Jauh dari Pangandaran, HMM Kami memang pernah mendengar peristiwa hebat itu Waktu itu walau tidak bisa menemui dirimu Tapi kami para sahabat merasa bahagia bahwa kau berhasil lepas dari hukum kutukan Semua berkat pertolongan pemuda bernama Wiro ini Kata Ratu Duyung pula Oha, jadi dia kembali Nyikan tilih dan sebelas gadis lainnya Arahkan pandangan pada wajah gagah Pendekar 212 Ratu Duyung, harapkah suka memberitahu maksud kehadiranmu di sini Kami tidak bisa terlalu lama berada di luar tembok karang abadi Aku mengerti, jawab Ratu Duyung Nyikan tilih, untuk satu keperluan sangat penting Pemuda sahabatku ini ingin bertemu dengan Nyoro Manggut Aku minta pertolonganmu dan para sahabat untuk membawanya ke hadapan Nyoro Manggut Tentunya setelah mendapat izin dari Nyoro Agung Apa yang kau mintakan akan kami lakukan Namun kami tak bisa mengajakmu serta, Nyikan tilih, aku tahu Sejak perubahan diriku aku tidak bisa keluar masuk kawasan kediaman Nyoro Agung sebebas seperti dulu lagi Sampaikan salam hormatku pada Nyoro Agung dan Nyoro Manggut Aku akan tetap berada di sini sampai pemuda sahabatku selesai dengan urusannya Ratu Duyung, kami akan menolong sebisa yang kami lakukan Kami merasa senang bisa bertemu denganmu Kami harus pergi sekarang, kata Nyikan tilih Ratu Duyung mengangguk dan lambaikan tangan Pada wiro dia berkata Ikutlah bersama Nyikan tilih dan kawan-kawannya Ingat, begitukah sampai dibalik tembok karang abadi kau baru bisa berbicara Wiro lambaikan tangan pada Ratu Duyung lalu bergerak mengikuti Nyikan tilih dan sebelas gadis lainnya Kalau tadi mereka keluar dengan kera menembus tembok karang abadi Maka karena membawa wiro para gadis itu melewati pintu gerbang nagap biru Di hadapan pintu gerbang Nyikan tilih membuat gerakan-gerakan seperti menusuk, membabat dan membacok dengan tongkat besar biru bercahaya di tangan kanannya Gerakan-gerakan itu bukan gerakan sembelarangan karena merupakan sembilan gerakan rahasia yang mampu membuka pintu gerbang naga biru Ini selesai membuat gerakan sembilan, secara aneh pintu gerbang yang terbuat dari batu kebuah dan memiliki dua buah daun pintu mengeluarkan suara berdesir lalu bergerak membuka ke dalam Enam orang anak buah Nyikan tilih melesat masuk Nyikan tilih sendiri memberi isyarat pada wiro agar mengikuti Sebelum bergerak wiro berpaling pada Ratu Duyung Setelah lambaikan tangan murid sento gendeng ini segera berenang melewati pintu Pada saat kepalanya tepat berada di bawah pintu gerbang, tiba-tiba terdengar suara mengemuruh Air laut bergelombang menimbulkan dalam bungu lembung aneh Pintu gerbang bergetar, mengeluarkan suara berderik Ada sesuatu bergerak di atas sana Ketika Nyikan tilih dan anak buahnya menungap ke atas mereka sama mengeluarkan pekek terkejut Patung naga biru besar yang melingkar di atas pintu gerbang kelihatan menggerakkan kepala dan ekornya Nyikan tilih Patung naga biru hidup seru seorang anak buah Nyikan tilih Batara tunggal Gusti Allah Maha Kuasa mengucap Nyikan tilih dengan suara gemetar sementara sebelas anak buahnya menunjukkan wajah pucat Bagaimana mungkin selama ratusan tahun patung naga biru yang terbuat dari batu, mendekam diam Kaku membatu tiba-tiba kini bisa menggerakkan kepala dan ekor seolah hidup di tempatnya berdiri Ratu duyung juga ikut terkejut Ya Tuhan, pertanda apakah ini membatin seng ratu lalu bergerak menjauh menjaga segala kemungkinan Di atas pintu gerbang besar naga biru buka mulutnya Air menyembur dari dalam mulut disertai suara menggumuruh yang membuat seantro tempat kembali bergetar Lidah menjulur merah, taring mencuat mengerikan Tiba-tiba binatang itu bergerak meluncur ke bawah Nyikan tilih mendorong tunggu Wiro Pendekar 212 lekas masuk Wiro melesat melewati bagian bawah pintu gerbang Nyikan tilih mengikuti, disusul 5 gadis anak buahnya yang berada di sebelah belakang Tapi lebih cepat dari gerakan orang-orang itu Di atas sana naga biru meluncur ke bawah air laut laksana terbelah Tepat pada saat semua orang sudah masuk ke dalam dan pintu gerbang tertutup kembali Sosok naga biru telah melingkar di hadapan mereka Badan bergelung di dasar samudera sedang kepala tegak mendungak siap hendak menerkam Celaka Bertemu nyiro-roaranggut saja belum Ternyata nyawaku akan ambelas di tempat ini membatin pendekar 212 Kita tinggalkan dulu peristiwa hebat yang terjadi di balik tembok karang abadi Di belakang pintu gerbang naga biru Kita kembali pada adipati jatil gowo yang tengah memacu kudanya ke arah derap kaki kuda di kejauhan Siapapun penunggang kuda di depan sana dia yakin adalah orang yang telah melarikan Nyilara Sakti Pengejaran yang dilakukan jatil gowo memasuki hutan jati di sebelah barat Tegal Rjo Di satu bebukitan sekeluarnya dari hutan jati jatil gowo melihat orang yang dikejarnya menyusuri anak kali progo menuju ke selatan Karena kenal betul seluk-beluk kawasan itu, jatil gowo menuruni bukit, mengambil jalan memotong Tak selang berapa lama dia berhasil mendahului orang yang dikejarnya lalu menghadang di satu jalan mendaki Jahanam Tanganku titik sudah gatel ingin menghajar bangsat minta mampus berani mati melarikan Nyilara Sakti Kata jatil gowo Tanpa turun dari kudanya lelaki tinggi besar ini keluarkan badai sumpah darah Dengan ujung senjata sakti ini dia membuat torhan dalam seputar batang sebuah pohon lalu menunggu Tak selang berapa lama dikejauhan kelihatan seorang penunggang kuda menuruni bukit dengan cepat Di pangkuannya melintang sosok seorang perempuan yang bukan lain Nyilara Sakti adanya Beberapa tombak lagi penunggang kuda itu akan sampai di tempatnya berada Jatil gowo dorong kuat-kuat bagian atas batang pohon yang telah ditorehnya Keraak pohon cukup besar itu berderak patah lalu tumbang menggemuruh, jatuh melintang di tengah jalan Kuda yang tengah berlari cepat di jalan menurun meringki keras, coba hentikan larinya Akibat berhenti mendadak dua orang yang ada di atas punggungnya mencelat mental Nyilara Sakti mencelat lebih tinggi dan lebih jauh sementara si penunggang kuda yang rupanya memiliki kepandayan cukup tinggi Walau terlempar begitu rupa namun ketika jatuh ke tanah dia masih mampu tegak di atas dua kakinya Malah dengan sigap dia membuat gerakan kilat ke arah jatuhnya sosok Nyilara Sakti Sebelum tubuh janda yang masih dalam keadaan tertotok itu jatuh ke tanah dengan cepat Orang ini membawa Nyilara Sakti ke tempat yang dianggapnya aman Namun baru bergerak empat langkah tiba-tiba satu bayangan tinggi besar berkelebat di depannya Satu bentakan menggeledek Jahanam loh gatra Kau rupanya orang yang mendukung dan menyelamatkan Nyilara Sakti saat itu memang adalah loh gatra Pemuda cakap cucu kisar Woladoyo Sesepuh kadipatan temanggung Dalam episode pertama, Badik Sumpah Darah Dikisahkan bagaimana loh gatra atas perintah kakeknya pergi ke satu bukit kapur di selatan gunung Merbabu Untuk mencari orang tua berjuluk kakek segala tahu Dari kakek ini diharapkan bisa didapat keterangan mengenai di mana beradanya pendekar 212 Wiro Sableng Menurut kisar Woladoyo, Wiro adalah satu-satunya orang rimba persilatan yang bisa menolong Nyilara Sakti dari maksud jahat Adipati Jatil Gowo Serta menyelamatkan kadipatan temanggung dari kewancuran Dalam perjalanan menuju bukit kapur loh gatra dihadang oleh tiga orang tak dikenal Ketiga orang itu kemudian diketahui adalah orang-orang suruhan Adipati Jatil Gowo yang berusaha menggagalkan rencana loh gatra untuk mencari kakek segala tahu dan pendekar 212 Wiro Sableng Dalam keadaan terdesak hebat dan luka muncullah Wiro menyelamatkan loh gatra Loh gatra sendiri tidak tahu kalau yang telah menolongnya itu sebenarnya adalah pendekar 212 yang tengah dicarinya Ketika beberapa waktu kemudian Jatil Gowo dan rombongannya muncul di kadipatan temanggung dan memaksa Nyilara Sakti untuk dijadikan istri Keributan tak dapat dihindari Dalam kemarahan yang menggelegak Jatil Gowo berlaku nekat hendak menghabisi Nyilara Sakti dengan pukulan 2 gunung meroboh langit Saat itulah wah gatra berkelebat menghadang Dengan bersenjatakan sebilah keris sakti pemberian kakeknya Kisar Woladoyo yakni keris tumbal bekisar Loh gatra menyabung nyawa menyelamatkan Nyilara Sakti yang diam-diam dicintainya Namun ilmu silat Loh gatra masih jauh di bawah tingkat ilmu silat yang dimiliki Jatil Gowo Pemuda itu tak sanggup menghadapi pukulan 2 gunung meroboh langit Bahkan kakeknya ikut kena hantaman hingga cidra berat Di saat-saat genting begitu rupa muncul Wiro Sebelumnya di kadipatan temanggung telah lebih dulu muncul pemuda gendut bujang di latapak sakti Bagaimanapun hebatnya Jatil Gowo, adipati ini tak mungkin menghadapi 2 pendekar yang tingkat kepandaian silat Dan kesaktiannya telah mengegerkan rimba perselatan tanah Jawa itu Tapi Jatil Gowo tetap nekat Apalagi dia tahu bahwa Wiro lah yang telah membuat tanda bekas kecupan di leher istri mudanya Maka Jatil Gowo perintahkan pasukannya untuk menyerbu kadipatan temanggung Wiro masih mau memberi nasihat agar Jatil Gowo membawa pasukannya kembali ke salah tiga Ketika adipati ini masih tetap keras kepala maka bersama bujang di latapak sakti Wiro Menggembosi ilmu 2 gunung meroboh langit yang dimiliki Jatil Gowo Bahkan tidak cuma sampai di sana Dengan ilmu menahan darah memindah jazad yang didapatnya di negeri latanah silam Wiro senaknya memindahkan hidung adipati Jatil Gowo kekening Dalam keadaan babak belur habis-habisan serta dihina demikian rupa Jatil Gowo bersama pasukannya Akhirnya tinggalkan kadipatan temanggung Pemuda Jahanam Turunkan nyelera Lalu datang berlutut di hadapanku untuk menerima kematian bentakan Jatil Gowo tidak membuat takut loh gatra Pemuda ini malah menjawab dengan suara tak kalah keras Pelajaran dari pendekar 212 dan bujang di latapak sakti rupanya tidak membuatmu jera Kau masih berkeliaran meneruskan niat kejimu Nyelera tidak suka padamu mengapa memaksa malah menculiknya Kebejatanmu bukan cuma sampai di situ Kau telah membunuh kakeku pemuda keparat Bagus kalau kau sudah tahu kalau kakekmu telah jadi bangkai Sebentar lagi kau akan segera menyusul kakekmu itu Kau mencampuri urusanku telah kelewat jauh Turunkan nyelera Atau kalian berdua akan kubantai sekaligus loh gatra tidak takut ancaman Jatil Gowo terhadap dirinya Tapi jika nyelera sati sampai cibera, itu yang dikhawatirkannya Karenanya pemuda ini segera baringkan tubuh nyelera sati di bawah sebatang pohon Bagus! Sekarang datang kehadapanku untuk menerima kematian Kata Jatil Gowo begitu loh gatra selesai membaringkan tubuh nyelera di tanah Loh gatra balikan badan Begitu dia menghadapi Jatil Gowo di tangan kanannya Pemuda ini telah menggenggam sebilah keris terbuat dari perak murni Memancarkan cahaya terang berkilauan Inilah keris tumbal bekisar, pemberian kisar Woladoyo kakeknya Dulu ketika bertempur melawan Jatil Gowo, kalau tidak memegang senjata bertuah ini loh gatra niscaya menemui ajal dihantam pukulan dua gunung meroboh langit Loh gatra menyaksikan sendiri bagaimana pendekat 212 Wirosableng dan temannya si gendut bujang gila tapak sakti memusnahkan ilmu pukulan dua gunung meroboh langit yang dimiliki Jatil Gowo Karena itu dia yakin kali ini dia akan dapat menghadapi Adipati salah tiga itu Menyelamatkan Nyilara Sati dan sekaligus menuntut balas atas kematian kakeknya Si pemuda sayangnya tidak tahu Walau Jatil Gowo tidak lagi memiliki ilmu pukulan maut dua gunung meroboh langit Namun dia kini membekal sebilah senjata sakti mandraguna yang kehebatannya lebih dahsyat dari ilmu pukulan itu Jatil Gowo sunggingkan senyum mengejek Ternyata kau masih menyimpan senjata rongsokan itu Kau mau membunuh aku dengan keris itu Silakan maju Cari bagian tubuhku paling empuki dengan sikap menantang tapi air muka merendahkan Jatil Gowo buka dada bajunya lalu tangannya dilambaikan memberi isyarat agar loh gatra mendekat Diejek dan dianggap penteng seperti itu loh gatra jadi terpancing marah Tenaga dalam dialirkan ke tangan kanan hingga pancaran cahaya keris tumbai bekisar tambah terang Lihat serangan teriak loh gatra tubuhnya melesat ke depan Keris tumbai bekisar lenyap, berubah menjadi cahaya kemilau, membesat ke arah dada lalu membabat ke atas mengincar tenggorokan Inilah jurus yang disebut bekisar menyabung gunung menghujat matahari Loh gatra Jurusmu hanya pantas untuk menyerang anak kecil teriak loh jatil Gowo lalu sambil tertawa bergelak diang mundur dua langkah Begitu serangan keris lewat dia gerakan tangan kanan untuk memukul hancur sambungan siku kanan lawan Tapi loh gatra cepat merubah kedudukan kakinya dengan tubuh dimiringkan dia kembali membebatkan keris tumbai bekisar Suara angin menggidikan meneru dasyat keluar dari ujung runcing dan badan keris Kali ini yang biar adalah lambung jatil Gowo hingga manusia tinggi besar ini berseru kaget dan cepat melompat selamatkan perutnya Loh gatra tak mau memberi kesempatan Jurus bekisar menyabung topan yang tadi gagal diteruskannya dengan jurus bekisai menyabung dinding karang Keris di tangan loh gatra bergetar demikian rupa hingga kelihatan seolah berubah menjadi enam buah Meneru ganas dari pinggang kiri ke arah dada kanan Begitu tidak mengenai sasaran membalik dari bahu kanan ke arah leher Hebat teriak jatil Gowo Dia kembangkan tangan kirinya untuk menangkis serangan maut keris tumbai bekisar Muut kreas keris tumbai bekisar menancap tepat di pertengahan telapak tangan kiri jatil Gowo Ketika keris itu dicabut darah langsung menyembur Anehnya walau cidra begitu rupa jatil Gowo seperti tidak merasakan apa-apa Ingat peristiwa sewaktu dirinya diserang oleh makhluk aneh peliharaan sarontang? Walau dua lengannya koyak besar berlumuran darah namun dia tidak merasakan apa-apa Ini adalah berkat kesaktian badik sumpah darah yang seolah telah menyatu dengan tubuhnya Sementara loh gatra terkesima melihat sikap lawan dengan tenang jatil Gowo keluarkan badik sumpah darah Senjata ini kemudian diusapkannya ke telapak tangan kirinya Serta merta luka bekas tusukan keris di telapak tangan itu sirna bahkan darah yang mengotori tangan jatil Gowo ikut lenyap Luar biasa Ilmu apa yang dimiliki adipati Jahanam ini membatin loh gatra Dia mampu menahan sakitnya luka Badiknya mampu menyembuhkan cidra di hadapan loh gatra jatil Gowo tertawa mengekeh Aku minta agar kau memilih bagian tubuhku paling empuk Kau cuma menusuk telapak tanganku Ha 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 Sekarang giliranku mencari bagian tubuhmu yang lunak Lihat badik habis berkata begitu jatil Gowo menerjang sambil babatkan badik sumpah darah Sinar biru kehitaman berkiblat angker disertai deru menggidikan Loh gatra maklum kalau senjata di tangan lawan bukan senjata sembarangan Dia cepat menyingkir ke kiri sambil susupkan keris tembal bekisar di arah bawah tangan lawan Ujung keris mengarah tepat ke jantung jatil Gowo Yang diserang menyeringai sinis dan keluarkan suara mendengus Tiba-tiba tubuh besar jatil Gowo melesat ke atas Tapi setengah jalan tubuh yang melayang itu menukik ke bawah Badik sumpah darah membabat ganas ke arah kepala loh gatra Jurus bekisar menyusup mega yang dilancarkan loh gatra ke arah jantung jatil Gowo disambut lawan dengan jurus badik sakti menebas genta Sebenarnya saat itu serangan loh gatra maupun jatil Gowo masih bisa dihilangkan oleh masing-masing pihak Namun tidak terduga tumit kanan loh gatra terserandung akar pohon yang menyembul di permukaan tanah Walau hanya sebentar dia kehilangan keseimbangan namun jatil Gowo tidak menyianyakan kesempatan Badik di tangan kanan adipati salah tiga ini berkelebat ganas ke arah muka cucuk kisar wala doyo Dalam keadaan seperti itu tidak ada kemungkinan bagi loh gatra untuk selamatkan diri dengan cara mengelak atau singkirkan dari serangan lawan yang datang cepat luar biasa Satu-satunya jalan untuk cari selamat ialah dengan cara menangkis badik lawan dengan keris di tangan Terang dua senjata sakti saling bentrokan di udara Dua cahaya biru kehitaman dan putih berkilauan bersabung Bunga api memercik berpijaran Loh gatra keluarkan seruan tertahan Dengan muka pucat pemuda ini melompat setengah tombak ke belakang Ketika dia memperhatikan, dalam genggaman tangan kanannya hanya tinggal gagang dan sedikit sisa badan keris Keris tumbal bekisar telah buntung di babat badik sumpah darah Buntungannya mencelat mental entah kemana Selagi loh gatra terkesiap begitu rupa didahului bentakan menggeledek tiba-tiba Jatil Gowo kembali menyerang Dengan mengandalkan tangan kosong tak mungkin loh gatra mampu menghadapi lawan Lalu senjata apa yang akan dipergunakan? Dia tak punya senjata lain selain keris tumbal bekisar yang kini telah buntung dan berubah hitam Untuk sedikit menghalangi serangan lawan loh gatra lemparkan gagang keris yang masih ada dalam genggamannya Lalu secepat kilat dia melompat mematah cabang sebatang pohon kecil Dengan cabang pohon sebagai senjata, loh gatra berjibaku coba menyambut serangan Jatil Gowo Ganda tertawa Jatil Gowo babatkan badik sumpah darah Keraak Keraak beberapa kali kena di babat badik sakti Cabang pohon yang dijadikan senjata untuk bertahan oleh loh gatra habis di babat buntung Kini cabang itu hanya tinggal dua jengkal panjangnya Selaka keluh loh gatra Pemuda ini terpaksa melangkah mundur ketika Jatil Gowo mendatanginya dengan badik sumpah darah terpentang angker di tangan kanan Wut serangan pertama berhasil dilakan loh gatra Wut loh gatra masih mampu selamatkan diri dari sambaran badik berikutnya yang semakin dekat Ketika serangan ketiga dilancarkan Jatil Gowo Dengan berlindung di balik kuda miliknya loh gatra masih bisa bertahan Jahanam Jangan harap kau bisa lolos dari tanganku gertak Jatil Gowo Lalu saking kesalnya Adipati Salatiga ini tusukan badik saktinya ke lambung kuda yang dijadikan tameng perlindungan oleh loh gatra Kuda besar warna coklat ini meringkik rias dua kali berturut-turut Dua kaki depannya tersentak naik ke atas Dari mulutnya keluar busa kuning Sekali lagi binatang ini meringkik lalu tubuhnya terhempas ke tanah empat kaki melejang-lejang beberapa kali lalu akhirnya diam Kuda malang ini menemui ajal dengan sekujur kulit sampai ke bulunya berubah menjadi hitam akibat racun luar biasa jahat dari badik sumpah darah Racun badik yang berasal dari pohon tuba berusia ratusan tahun itu memang luar biasa Kalau kuda sebesar itu saja bisa dibuat meregang nyawa demikian rupa dapat dibayangkan bagaimana kejadiannya dengan tubuh manusia Pada saat kuda coklat besar miliknya roboh ke tanah loh gatra melompat kebalik pohon besar Dengan cepat dia menyambar tubuhnya larasati untuk dibawa lari Namun baru sempat membungkuk, belum lagi tangannya menyentuh tubuh janda itu tiba-tiba seseorang berkelebat di sampingnya dan satu tendangan keras melanda pinggulnya Tak ampun lagi loh gatra terlempar sampai satu tombak terguling-guling di tanah Tulang pinggulnya sakit bukan kepalang, mungkin remuk Ketika susah payah dia berusaha bangkit berdiri, tiba-tiba satu sosok tinggi besar melompat di hadapannya Itulah jatil go yang tegak menghunus badik sumpah darah Seringai maut bermain di mulutnya Loh gatra, kau bakal menunggang bangkai kudamu pergi ke neraka menyusul kakakmu Ha, 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 kau mau bunuh aku Bunuhlah Aku tidak takut mati teriak loh gatra sambil tangan kanannya bergerak ke pinggul seperti mengurut bagian yang cedera terkena tendangan Tapi sebenarnya tangan itu menyusup kebalik pinggang pakaian di mana terselip sebuah senjata rahasia terbuat dari besi putih berbentuk bintang Ketika tangan itu bergerak, satu cahaya putih meneru di udara Jatil go berseru kaget dan marah sekali ketika melihat ada benda melesat ke arahnya Pembokong jahana maki jatil go Dia cepat miringkan kepala ke kiri Tapi tak urung saya satu meter bintang senjata rahasia yang dilemparkan Loh gatra masih sempat menyerempet daun pelingannya sebelah kanan hingga luka dan mengucurkan darah Didahului bentakan marah yang sekaligus merupakan teriakan kesakitan jatil go melompat sambil babatkan badai sumpah darah ke arah leher Loh gatra Cucu kisar Woladoyo itu tak mampu membuat gerakan menyelamatkan diri atau menangkis Pemuda ini hanya berdiam diri seperti pasrah Hanya sesaat lagi ujung badai beracun akan membabat batang leher Loh gatra Tiba-tiba satu bayangan putih berkelebat Satu tangan mendorong bahu jatil go hingga sosok tinggi besar adipati salah tiga ini terjajar ke samping Ujung badai maut lewat seujung kuku di depan leher Loh gatra Adipati jatil go berteriak marah Sambil membabatkan badai sumpah darah dia berbalik Bayangan putih yang tadi mendorongnya cepat melompat mundur Dua tangan dipentang ke depan Saat itu juga udara di tempat itu terasa dingin luar biasa Jahanam Kau rupanya teriak jatil go ketika melihat siapa yang berdiri cengengesan di depannya Sambil mengipas-ngipaskan kopiah hitam ke mukanya yang bulat gemerot, merah keringatan Jahanam Kau rupanya Sama orang itu keluarkan ucapan meniru bentakan jatil go lalu tertawa gelak-gelak Suara tawanya ini membuat gelombang udara dingin seperti mencucuk Jatil go kertakan rahang berusaha bertahan Loh gatra terbungkuk-bungkuk, sekujur tubuh menggigil Sementara nyilara sati yang terbujur kaku di bawah pohon juga merasa ada udara dingin menyelimuti hingga janda cantik ini bergeletar sekujur tubuhnya Di hadapan jatil go lalu saat itu berdiri seorang pemuda gemuk luar biasa, rambut gondrong celana hitam komprang, baju terbalik dan sehelai kain sarung butut melintang di atas bahunya Di tangan kanannya si gendut ini memegang sebuah peci hitam yang dikipas-kipaskan ke wajahnya yang keringatan Aneh, sementara semua orang kedinginan dia sendiri kepanasan dan keringatan Padahal udara dingin yang menyungkuk seantro tempat itu adalah hasil perbuatannya Gendut Jahanam Kau memang masuk dalam daftar kematian manusia-manusia keparat yang akan kubunuh Berani datang sendiri, hingga aku tidak susah-susah mencari bujang di latapak sakti Ujar loh gatra yang mengenali siapa adanya si gendut Dia merasa bersyukur atas kemunculan pemuda yang telah menyelamatkan dirinya dari tangan maut jati legowo Dia lantas ingat bagaimana bersama pendekar 212 Wirosableng dulu bukan saja Adipati Salatiga itu telah dipermainkan Malah digembusi ilmu kesaktiannya Dan di saat itu pula loh gatra ingat Bukankah pendekar 212 waktu itu secara aneh telah memindahkan hidung jati legowo kekeningnya Bagaimana sekarang cacat wajahnya itu pulih dan hidungnya kembali berada di tempat semula? Jati legowo sendiri juga ingat Pemuda gendut inilah dulu yang mempermalukannya habis-habisan Menggembosi kesaktiannya hingga dia kehilangan ilmu pukulan hebat yang disebut dua gunung meroboh langit Tidak heran kalau jati legowo sangat mendendam dan inginkan kematian bujang gila tapak sakti Sebagaimana dia juga ingin membunuh pendekar 212 Wirosableng Eh seru bujang gila tapak sakti sambil menuding jati legowo Dulu kawanku memindah hidungmu ke jidat Sekarang mengapa tampangmu bisa bagus kembali? Tukang solder mana yang pandai mendadani tampangmu? Kalau aku bisa bertemu dia akan kuminta memindahkan kemaluan kuda yang mati itu ke atas hidungmu Biar tampangmu tambah bagus habis berkata begitu bujang gila tapak sakti tertawa gelak-gelak Hingga dadanya yang gemrot dan perutnya yang buncit berayun-ayun Amarah jati legowo dihina seperti itu jadi meledak Asap tipis mengepul dari ubun-ubunnya Tangannya yang memegang badik sumpah darah bergetar Tanpa banyak bicara Didahului suara menggembur keras jati legowo melompat ke arah si gendut Badik sakti berkiblat di udara Wah, marah dia rupanya bujang gila tapak sakti tertawa lebar Pecik kupluk hitam di tangan kanan cepat disungkupkannya ke kepala Lalu tangan kanannya diangkat ke atas, telapak mengembang terbuka diarahkan pada jati legowo Satu gelombang angin dingin luar biasa menggempur adipati salah tiga itu Sesaat tubuhnya mengambang di udara, tertahan tak bisa maju Tapi begitu tangan kanannya membabatkan badik sumpah darah ke depan Dan selarik sinar biru kehitaman berkiblat Gelombang hawa dingin yang menahan gerakan serangannya serta merta terbelah buyar Bujang gila tapak sakti berseru kaget ketika merasakan hawa dingin yang dilepasnya jebol Bahkan bergerak membalik menyerangnya Dengan cepat diakibaskan tangan kiri Serangan hawa dingin terpental ke samping Baru saja dia selamat dari gelombang dahsyat miliknya sendiri Tiba-tiba senjata di tangan lawan telah membeset di depan kepalanya Eden maki bujang gila tapak sakti Tubuhnya yang gendut luar biasa Enteng sekali melesat beberapa langkah ke belakang Tau bahaya dan ganasnya badik sumpah darah Pemuda gendut ini cepat loloskan sarung bututnya Dengan sarung ini dia hadapi serangan ganas senjata lawan yang datang bertuli tubi Jatilegowo kerahkan seluruh tenaga dan menyerang dengan segala kecepatan yang bisa dilakukan Sambaran angin yang keluar dari sarung di tangan si gendut menahan atau membuat mental setiap serangannya Jahanam Masakan hanya sehelai sarung butut dan bawang sanggup mengalahkan badik saktiku Maki Jatilegowo dalam hati Dia kerahkan seluruh tenaga dalam Genggam badik lebih erat lalu lancarkan serangan berantai laksana curahan hujan Udara tertutup oleh larikan sinar biru kehitaman yang sabung menyabung mengurung sosok gendut bujang gila tapak sakti Berait satu tusukan kilat selagi sarung berkelebat di udara membuat sarung itu robek besar Bujang gila tapak sakti terkesiap dan maklum kalau senjata di tangan lawannya benar-benar tidak bisa dibuat main Maka dia berserup pada pemuda bernama Loh Gatra Loh Gatra Lekas tinggalkan tempat ini Selamatkan gila rasati mendengar teriakan si gendut Loh Gatra segera melompat ke arah pohon Namun gerakannya tak terduga dipotong oleh jati legu Badik sumpah darah kembali berkiblat Membeset udara Mencari sasaran di dada Loh Gatra Maksud si pemuda hendak mendekati sosok nyilara sati yang terbaring di bawah pohon gagal Malah dadanya tak urung hampir dikoyak sambaran senjata maut di tangan jati legu Edan kembali bujang gila tapak sakti memaki Senjata di tangan adipati keparat itu harus bisa kurabut Lalu si gendut menerobos menghadang serangan jati legu kembali dengan mempergunakan kain sarung Dalam amarahnya jati legu membabat habis-habisan Terdengar suara red-red berulang kali Robokan kain sarung bertebaran di udara Sesaat kemudian, kain sarung di tangan si gendut hanya tinggal seukuran kecil sebesar sapu tangan Hah bujang gila tapak sakti pelototkan matanya yang belok Benar-benar edan si gendut palingkan kepala ke arah jati legu Adipati, aku minta badik saktimu Atau aku pecahkan kepalamu babi gendut Jangan cuma mengancam Buktikan ucapanmu ejek jati legu dengan suara lantang Begitu ujar bujang gila tapak sakti Dia tanggalkan kopiah hitam kupluk di kepala Berkipas-kipas beberapa kali lalu Tubuh gendutnya berkelebat lenyap dan mendadak terdengar seruan kaget jati legu Ketika tiba-tiba lengannya yang memegang badik dicekal orang dari samping Tau bahaya jati legu hantamkan tangan kirinya Buk pukulan gila tak terduga itu memang mengenai sasaran Yakni dada gembrot bujang di latapak sakti Tapi sebaliknya buj Kening jati legu juga kena dihantam pukulan tangan kanan si gendut Jati legu melintir kesakitan Kepalanya seperti pecah Pemandangannya berkunang gelap di keningnya kelihatan satu benjolan besar Di sebelah bawah benjolan ada luka cukup besar mengucurkan darah Walau cedera cukup berat begitu rupa tapi dia berhasil selamatkan badik sumpah darah yang hendak dirampas lawan Dengan senjata ini dia cepat usap keningnya Benjolan besar serta luka yang mengucurkan darah serta merta lenyap Bujang gila tapak sakti sendiri tegak setengah tertegun melihat kehebatan badik di tangan lawan Sambil usap-usap dadanya yang kena dihajar orang dia berkata dalam hati Heran, kerbau saja jika kupukul seperti itu akan pecah kepalanya Ilmu apa yang didapat adip pati keparat itu setelah menghilang beberapa bulan Badik di tangannya itu bukan saja merupakan senjata berbahaya tapi juga punya kemampuan pengobatan luar biasa Aku harus berjibaku dapatkan senjata itu Bujang gila tapak sakti sungkupkan peciku peluhnya di atas kepala Dengan tangan kosong dia kembali menyerbu jati legowo Setiap serangan yang dilancarkannya dia selalu kerahkan tenaga dalam tinggi yang membawa alur gelombang sangat dingin Jati legowo memang sempat dibuat terdesak beberapa jurus Namun untuk benar-benar mampu menembus pertahanan lawan sulit dilakukan Bujang gila tapak sakti Badik di tangan jati legowo menjadi satu kendala luar biasa Malah memasuki jurus-jurus selanjutnya si gendut ganti terdesak Di satu saat ketika keadaannya terdesak hebat Bujang gila tapak sakti terpaksa keluarkan pukulan dua puncak mahamerumurka Dua gelombang angin luar biasa dingin yang memancarkan cahaya seputih salju meneru ke arah jati legowo Adipati jati legowo ini merasakan tubuhnya seperti ditindih dua gunung es lututnya goyah Kepalanya laksana leleh Dia cepat kerahkan tenaga Ketika sosoknya hampir jatuh terduduk di tanah Satu hawa hangat keluar dari dalam badik sumpah darah menjalar ke dalam tubuhnya Pada saat kekuatannya pulih kembali, jati legowo melesat ke udara Mulut keluarkan bentakan garang dan tangan kanan membabat ke atas Des Des dua letupan yang tidak keras tapi memijarkan cahaya berapi mencuat di udara Jati legowo terpental satu tombak, jatuh berlutut di tanah Mulutnya menggumam darah Sementara Bujang gila tapak sakti terguling menggelinding Sosok gemuk ini tiba-tiba melenting ke udara, lalu beruk Jatuh duduk menjelepok di tanah di depannya adipati jati legowo usapkan badik sakti di atas dada Seperti tidak menderita cedera apa-apa sosoknya kemudian bangkit berdiri Lalu dengan badik sumpah darah terhunus di tangan dia melangkah mendekati si gendut yang saat itu megap-megap berusaha mengatur jalan darah dan pernafasan Jangan bunuh dia teriak loh gatra sambil memburu, berusaha menghadang jati legowo Kalian berdua sudah ditakdirkan mampus bersama kertak jati legowo Lalu senjata di tangan kanannya ditusukan ke dada loh gatra Pemuda ini masih mampu mengelak Namun ketika jati legowo mengejar, memburunya dengan serangan kedua, loh gatra tak sanggup selamatkan diri Sewaktu jati legowo angkat tangan kanannya dan siap menghunjamkan senjata maut itu ke tubuh si pemuda Tiba-tiba satu bayangan berkelebat di balik pohon besar Lalu terdengar suara derap kaki kuda menghambur Loh gatra Nyilarasati diculik orang teriak bujang gila tapak sakti Loh gatra terkesiap kaget Jati legowo juga tersentak Loh gatra mengejar ke arah pohon Tapi dia tidak melihat apa-apa kecuali dapatkan sosok nyilarasati memang tak lagi di tempat itu Jati legowo yang sebelumnya hendak menghabisi loh gatra dan bujang gila tapak sakti jadi lupa rencana Dia lebih mementingkan mengejar si penculik nyilarasati Maka tanpa perdulikan kedua orang itu dia segera berkelebat mengejar ke arah lenyapnya suara derap kaki kuda Jati legowo boleh dikatakan cukup mengenal seluk-beluk daerah itu Melalui jalan memotong dia mampu melakukan pengejaran dengan cepat Namun di satu tempat tiba-tiba terdengar beberapa kali suara letusan Tau-tau kawasan di mana dia berada telah tertutup kabut tebal Membuat adipati itu tenggelam dalam kegelapan Tak sanggup melanjutkan pengejaran Untuk beberapa lamanya Jati legowo terpaksa berdiam diri Tegak menunggu Begitu kabut tebal surut dan akhirnya lenyap Pertama sekali yang dilihatnya adalah sebuah pecahan benda bulat di tanah bor bentuk manggis terbelah Jati legowo ambil benda ini memperhatikan dengan seksama Dia mengenali Sarontang keparat Dia lagi Aku pernah melihat benda ini di tempat kediamannya Ini salah satu senjata rahasia miliknya Jahanam Kabut penyesat mata Jati legowo menggeram marah Pelipisnya bergerak-gerak Dia cabut badai sumpah darah yang tersisip di inggang Letakkan senjata sakti mandraguna ini di atas keningnya Lalu mulutnya berucap Darah sarontang menjadi regup minumanmu Nyawanya menjadi hias tumbal dirimu Bantu aku mengejar manusia Jahanam itu setelah simpan kembali badik sumpah darah Di balik tinggangnya Jati legowo segera tinggalkan tempat itu Kira-kira lari sepak minuman teh ke arah timur Di satu tempat tiba-tiba dia mendengar suara orang mengerang Ingin tahu dan ingin melihat siapa adanya Yang itu Jati legowo menyelingap kebalik serumpunan semak pelukar Dia mendengar suaraan mengericik Semak pelukar disibakan Pertama sekali dia melihat sebuah pancuran bambu yang airnya mengucur ke sebuah telaga kecil berbatu-batu Lalu di tepi telaga, duduk bersandar ke sebuah batu besar dilihatnya seorang nenek berdandan menor Sepasang alis kering hitam, gimcu tebal menutupi bibir, pipi yang keriput diberi merah-merah Nenek ini duduk sambil tiada hentinya mengerang kesakitan Dia pegangi tangan kanannya yang buntung dengan tangan kiri Sesekali dia mengambil sebuah batok kelapa Dengan batok ini dia menciduk air telaga yang sejuk lalu mengguyur tangannya yang buntung Jati legowo keluar dari balik semak ke semak Nek, siapa kau? Mengapa berada di tempat ini dan apa yang terjadi dengan dirimu? Buntung di tanganmu aku lihat masih baru Sepasang mati si nenek berputar melirik Ketika melihat yang menegur seorang lelaki tinggi besar dengan kumis melintang berkilat menghiasi wajahnya yang jantan garang Cahaya genit membayang di mati si nenek Dia mendehem beberapa kali lalu berkata Orang gagah berkumis tebal melintang, apa matamu sudah lamur? Hari masih begini siang, terang benderang Kau memanggil aku nenek Buka matamu lebar-lebar Jati legowo hendak tertawa bergelak Tapi ditahannya Dia berkata Aku belum buta Yang aku lihat memang seorang tua bangka berdandan Jati legowo hentikan ucapannya Astaga di akucak-kucak matanya berulang kali Orang yang tadi dilihatnya sebagai nenek buntung berdandan Tantak karuan kini tampak berupa seorang gadis berwajah cantik jelita dan tangan sempurna Berpakaian sangat tipis hingga tembus pandang Memandang ke arahnya penuh daya tarik mengundang Panas begini terik Kau barusan saja dari satu perjalanan jauh Dari wajahmu aku bisa melihat ada satu perkara besar yang tengah kau hadapi Untuk melepas lelah dan bertutur sapa membagi duka serta pengalaman Mengapa kau tidak duduk di sampingku Habis berkata begitu gadis jelita itu menggeser duduknya Sengaja memberi tempat bagi jati legowo Rejeki besar Gadis ini ternyata tidak kalah cantiknya dengan Sri Kemuning Istri mudaku Juga tak kalah dengan kejelitaan Nilara Sakti Tempat begini sepi Udara begini sejuk Hanya aku berdua dengan dia Jatil gowo tersenyum lebar Usap-usap dagunya Lalu tanpa tunggu lebih lama dia duduk di samping si gadis Tubuhku memang letih Aku memang dalam satu perjalanan jauh Dan aku memang tengah menghadapi satu perkara besar Sungguh luar biasa Gadis semudamu ini bagaimana bisa mempunyai kepandayan menduga apa yang terjadi Dan dialami seseorang seperti yang barusan kau ucapkan seng darah tersenyum manis Raut air muka di wajahmu yang gagah tak bisa ditutupi Semua orang akan bisa menduga Bukan cuma diriku Si gadis bicara merendah Membuat jatil gowo tambah tertarik Hari begini panas Pakaian dan tubuhku kotor Keringat-kering di badan Air telaga itu tampak begitu sejuk Ingin sekali rasanya aku terjun dan mandi Aneh Ucap si gadis Apa yang aneh tanya jatil gowo Perasaan kita sama Dari tadi aku ingin mandi menyejukkan diri dalam telaga Tapi mandi sendirian apa nikmatnya? Orang gagah Apakah kau mau menemani aku mandi jatil gowo tertawa lebar Tubuhnya mendadak terasa panas seng darah dilihatnya kedipkan mata Lalu terdengar suaranya penuh manja Orang gagah mohon kau mau menolong membukakan pakaian ku Darah di tubuh jatil gowo semakin panas dan semakin cepat mengalirnya Lelaki ini memang sudah cukup lama tidak berdekatan dengan perempuan Karenanya tidak tunggu lebih lama dia segera lakukan apa yang diminta si gadis Tangannya dengan cepat melepas tali-tali kecil pengikat bajunya Sesaat kemudian ketika punggung dan dadanya tersingkat putih Tiba-tiba terdengar suara orang berkata Nyiragil, nyiragil Aku pergi tidak lama Aku pergi mencari obat untuk menyembuhkan luka buntungan tanganmu Tau-taukah sudah bergendak dengan lelaki lain Sungguh keterlaluan suara ucapan orang membuat si gadis yang telah terbuka setengah pakaiannya menjadi terkejut dan palingkan kepala Saat itu juga wajah dan tubuhnya kembali berubah ke bentuk aslinya yakni sosok seorang nenek-nenek bertangan buntung Kita kembali dulu pada peristiwa setelah terjadi pertempuran hebat antara tokoh golongan putih dengan Nyiragil dan si Muka Bangkai di Bukit Menoreh Baka episode sebelumnya berjudul Tahta Janda Berdarah Satu sosok tinggi hitam dengan kepala ditancapi empat buah tusuk kondi berlari secepat kilat dalam gelapnya malam Meninggalkan bayangan angker di sebelah belakang seolah dirinya setan yang tengah gentayangan di malam buta Sebelumnya di kepala itu ada lima tusuk kondi Namun satu di antaranya telah dipergunakan untuk menghantam Nyiragil dan si Muka Bangkai yang melarikan diri Nyiragil, kau telah membunuh saudara tua gila Aku tidak akan membiarkan dirimu tenteram seumur hidup Kemana pun kau pergi akan ku kejar Orang yang berlari tidak tahu sudah sejauh mana dia meninggalkan Bukit Menoreh melakukan pengejaran Dia terperangah sendiri ketika di timur muncul cahaya terang pertanda fajar telah menyingsing Orang ini hentikan larinya Saat itulah dia baru sadar kalau sekujur dirinya sangat letih Dia mendengar suara kicau burung di sekitarnya Lalu lapat-lapat ada suara riak air Dia melangkah ke arah suara ini hingga akhirnya menemui sebuah telaga kecil di tengah kerapatan petohonan dan semak pemelukar Aku capai sekali, haos, ingin mandi Tapi apakah aku perlu mandi? Hik, hik, hik orang yang tertawa jatuhkan dirinya di tepi telaga Lalu dia ulurkan tangan untuk menciduk air, maksudnya mau meneguk air telaga lalu mencuci muka Tiba-tiba entah dari mana datangnya, entah siapa yang bicara terdengar suara menggemas suara perempuan Sinto gendeng, air telaga itu lebih suci dari dirimu yang penuh dosa Jangan kau berani menyentuhnya Apalagi minum dan dipakai mandi orang di tepi telaga yang memang adalah Sinto gendeng nenek sakti dari puncak gunung gede Guru pendekar 212 Wirosa Bleng tersentak kaget Kibaskan air telaga yang sempat diciduknya lalu berdiri di tepi telaga sambil berkacak pinggang Sepasang matanya yang berada dalam rongga cekung berputar, memandang garang seputar telaga Makhluk betina yang barusan bicara Siapa kau? Mengapa berani bicara tidak berani unjukkan diri kau tidak cukup pantas melihat diri Kami ada jawaban, juga suara perempuan Dan tetap saja Sinto gendeng tidak bisa mengetahui dari mana asalnya Nenek sakti itu mendengus Kami Huh? Jadi kalian berdua Sama-sama tidak berani unjukkan tampang Berarti sama-sama jelek Mungkin kalian berdua punya wajah gopeng Atau hidungnya gerumpung Mungkin juga picak sebelah matanya Hik, hik, hik Sinto gendeng Menjauh dari telaga kurang ajar Sinto gendeng hentakan kaki kanannya Hentakan ini bukan gerakan biasa tapi mengandung tenaga dalam tinggi luar biasa Apalagi disertai tawa kemarahan Tanah bergetar Batu-batu dan tanah sekitar telaga berjatuhan ke dalam air Pohon-pohon besar keluarkan suara berderak Gedaunan runtuh luruh dan jatuh ke tanah Manusia penuh dosa Tidak ada gunanya memamerkan kehebatan tenaga dalam dihadapan kami Jika kami mau, tubuhmu bisa kami benamkan ke dalam tanah Hoolala Sinto gendeng mendengak lalu tertawa melengking Diam-diam matanya memandang berputar Telinga dipasang tajam Bicara sombong amat Baik, aku mau tahu bagaimana caranya kalian membenamkan diriku ke dalam tanah Tapi lebih dulu kalian berdua harus tunjukkan tampang Habis berkata begitu Sinto gendeng hantamkan tangan kanannya ke arah satu pohon besar Yang diperkirakan disitulah tempat dua orang yang tadi bicara mendekam Sinar putih berkiblat Hawa panas menghampar Sesaat rimba belantara sekitar telaga itu menjadi terang berderang Lalu bum Us Pohon besar yang kena dihantam pukulan sinar matahari tenggelam dalam kobaran api ialukraat Pohon ini tumbang mengemuruh Dua tawa cekikikan memenuhi gemuruhnya suara pohon yang tumbang Sinto gendeng Orang lain mungkin bisa kagum melihat kehebatan pukulan saktimu tadi Tapi kami berdua menganggap pukulan itu tidak ada apa-apanya saudaraku Dia minta memperlihatkan bagaimana cara kita membenamkan dirinya ke tanah Bagaimana menurutmu tidak ada salahnya kita penuhi permintaannya itu Kau sudah siap sudah Mari di tepi telaga Sinto gendeng keluarkan caci maki panjang pendek Tapi sambil memaki dia siapkan dua pukulan sakti Pukulan pertama berupa pukulan pertahanan yakni benteng topan melanda samudera Satunya pukulan segulung ombak menerpa karang Begitu dua orang tersebut tunjukkan diri maka dia akan menghantam dengan dua pukulan sakti itu Malah diam-diam dia juga telah menyiapkan ilmu sakti Sepasang pedang intiroh di kedua matanya Tapi dua orang yang ditunggu tidak kunjung muncul Pengecut teriak Sinto gendeng Tiba-tiba terdengar suara orang bernyanyi berpasangan Satu suara tinggi, satunya suara rendah Dua-duanya suara perempuan Tembang Puspitaloro, desis Sinto gendeng mengenali nyanyian itu Tengkuknya mendadak mengkirik Tembang itu adalah nyanyian yang biasa dialunkan pada saat-saat terjadi kedukaan Misal pada saat ada seseorang meninggal dunia Selagi Sinto gendeng berusaha mencari-cari di mana adanya dua perempuan yang menyanyi itu Tiba-tiba dia merasa ada satu hawa aneh di sekeliling tubuhnya Sesaat kemudian satu kekuatan yang tidak kelihatan Laksana himpitan sebuah gunung menekan dirinya ke bawah Jahanam Minta mati berani membokong licik Sinto gendeng berteriak marah Lalu hantamkan dua tangannya ke atas Namun pukulan sakti benteng topan melanda samudera Dan segulung ombak menerpa karang tidak mau keluar Malah tekanan berat yang datang dari atas semakin hebat Dua kaki Sinto gendeng mulai bergetar lalu menekuk Dia kerahkan tenaga dalam untuk bertahan akibatnya des Sepasang kakinya yang hitam tinggal kulit pembalut tulang melesat ke dalam tanah Kejut nenek sakti ini bukan alang kepalang Dia pukulkan dua tangannya ke udara dalam gerakan kipas sakti terbuka Bersamaan dengan itu dia keluarkan pula ilmu belut menyusup tanah Untuk bisa loloskan diri dari tanah tempat kakinya terbenam Namun sia-sia saja Setiap apa yang dilakukannya membuat tubuhnya semakin melesat ke dalam tanah Kini tubuhnya telah terbenam sampai sebatas pinggul Sinto gendeng keluarkan keringat dingin Seumur hidup nenek yang tidak pernah merasa jerih ini untuk pertama kalinya merasa takut yang amat sangat Makin jauh terbenam ke dalam tanah Makin terasa lemah sekujur tubuhnya Suara teriakan dan makiannya yang tadi terdengar tidak berkeputusan kini lenyap Dada si nenek turun naik Nafasnya megap-megap Tekanan dari atas masih belum berhenti Sosok Sinto gendeng amblas sampai ke perut Lalu lebih dalam lagi sampai ke dada Kalian siapa? Kalian siapa? Apa dosaku sampai mengasap diriku seperti ini Ucapan itu keluar berkepanjangan dari mulut Sinto gendeng Suara dua perempuan menyanyikan lagu Puspito Loro lenyap Saat itulah berbarengan dengan munculnya Seng Surya di ufuk timur Dua sosok aneh muncul di permukaan telaga Sosok ini perwujudan dua perempuan tua berwajah sama Jernih bersih yang dari rautnya menandakan di masa mudanya mereka merupakan gadis-gadis cantik Rambut mereka yang putih melambai-lambai ditiup angin pagi Berkilauan laksana perak Yang luar biasanya tubuh dua perempuan tua ini Mulai dari dada sampai ke kaki berupa tubuh seokor naga berwarna putih Sosok dua perempuan tua bertubuh naga ini seolah-olah mengapung di tepian telaga Entah dari mana datangnya kabut mendadak muncul di permukaan air Sinto gendeng, perempuan tua di sebelah kanan keluarkan ucapan Kami sudah unjukkan diri Apakah kau mengenali siapa adanya? Kami berdua Sinto gendeng buka matanya lebar-lebar lalu gelengkan kepala Aku tidak mengenali Aku tidak tahu siapa kalian Katakan, katakan siapa kalian Kami sepasang naga putih kembar Aku bernama naga ini Adikku bernama naga nina Nah, kami sudah memperkenalkan diri Apalagi yang hendak kau tanyakan Kalian Meng, mengapa memendam diriku begini rupa? Apa dosaku dan kesalahanku? Ujar Sinto gendeng dengan suara gemetar Kalau ingin kami mengatakan Dosamu terlalu banyak Sinto gendeng Tapi dosamu terakhir yang ada sangkut pautnya dengan diri Kami adalah pembunuhan yang kau lakukan terhadap seorang anak lelaki berusia 15 tahun Bernama Boma Wanareja Ah ah Anak itu Ujar Sinto gendeng dengan mati berputar liar Aku membunuhnya secara tidak sengaja Aku mengira dia orang yang telah membunuh Datuk Mudo Caranoameh Orang yang kusangka adalah tua gila dari Andalas Aku tidak sengaja karena tidak tahu Aku ketelepasan tangan dan seumur hidup aku akan menyesali perbuatanku itu Sepasang naga putih sama-sama gelengkan kepala Lalu seperti menyanyi tadi Sama-sama pula keduanya berucap Kau tidak ketelepasan tangan Sinto Kau juga bukan tidak sengaja Sebelum menemui ajalanak itu sempat berteriak bahwa dia bukan pembunuh Datuk Mudo Caranoamen Tapi karena sudah biasa gatal tangan membunuh sembarangan Kau tidak perdulikan teriakan orang Kau menghantamnya dengan pukulan sinar matahari Sungguh keji Pukulan sakti yang sanggup menghancur gunung itu kau pakai untuk membunuh seorang bocah Tidak berdanya Sinto Gendeng keikuarkan suara menggerung mendengar kata-kata sepasang naga putih Kalian berdua boleh saja tidak percaya Tapi aku berani bersumpah aku tidak punya niat jahat membunuh anak itu Kematian sudah terjadi Anak yang mati tak mungkin dibuat hidup kembali Dosamu tak mungkin dilebur Jadi saat ini pantas sekali kami membenamkan dirimu di tanah berkata naga nini Naga nina menyambung Sebenarnya kami ingin memendam tubuhmu di puncak gunung gede Di samping makam Boma Wanarja Namun ketika kami datang ke sana kau tengah gentayangan kemana-mana Aku bukan gentayangan Aku justru tengah mengejar Nyiragil Pembunuh sebenarnya dari Datuk Mudo Cara no aman jawab Sinto Gendeng setengah berteriak Sekalipun Nyiragil punya tujuh nyawa dan kau membunuhnya sampai tujuh kali Boma tidak akan dapat hidup kembali Ujar naga nini Kalian, kalian bukan manusia Makhluk apa kailan aku tidak peduli Tapi apa sangkut paut kalian dengan Boma Wanarja Kami adalah sepasang naga pelindung anak itu Ketika kejadian kau membunuh Boma Kami baru saja menyelesaikan tapa di gunung Wilis Menerangkan naga nina Naga nini menyambungi Sekarang kau sudah tahu dosamu Berarti kau harus menyadari bahwa cukup antas dirimu kami hukum dipendam dalam tanah begitu rupa tidak bisa Kalian bukan Tuhan yang bisa menghukumku Seenaknya teriak Sinto Gendeng Lantang Sepasang naga putih tertawa panjang Ketika kau membunuhi musuh-musuhmu Apa terpikir olehmu bahwa kau juga bukan Tuhan yang bisa menghukum dan membunuh orang lain Seenaknya Jahanam Kalian berdua tidak lebih dari makhluk keji yang kesasar Keluarkan aku dari dalam tanah Mari kita bertempur secara satria Kembali sepasang naga putih tertawa Selamat tinggal Sinto Gendeng Naga nini dan naga nina berucap Lalu didahului dengan menebarnya kabut putih Sosok kedua makhluk aneh itu lenyap dari tepian telaga Jahanam pengecut teriak Sinto Gendeng karena dua makhluk pergi begitu saja tanpa berani melayani tantangannya Dia mengira dengan perginya sepasang naga putih Tak akan bisa keluar dari pendaman Tapi tetap saja sia-sia Tekanan berat di sebelah atas tidak kunjung lenyap Masih menindih kepala dan bahunya Sinto Gendeng pukuli kepalanya sendiri lalu menggerung keras Mengenai riwayat kisah Boma dapat pembaca ikuti dalam buku-buku serial Boma Gendeng Episode I Suka-Suka Cinta Episode IABG Anak Baru Gendeng Episode IIII Triting Episode I V Muridku Macoku Pengarang Bastian Tito Penerbit Duta Media kembali kepada apa yang terjadi di kawasan samudera kekuasaan Yoro Agung Di balik tembok karang abadi Di belakang pintu gerbang naga biru Seperti dituturkan dalam akhir bab keempat Ketika pendekar 212 Wirosableng baru saja melesat melewati pintu gerbang Patung batu yang membentuk sosok seekor naga berwarna biru Yang selama ratusan tahun mendekam di atas bangunan pintu gerbang Tiba-tiba seolah hidup meluncur ke bawah Air laut terbelah Sosok naga biru bergelung melingkari nyikantili Dan lima orang gadis jelipta anak buahnya Serta pendekar 212 Wirosableng Kepala binatang ini tegak mendongak Matanya yang merah memancarkan sinar maut Siap hendak menerkam siapa saja yang ada di bawah sana Tiba-tiba dari hidung dan mulut naga biru melesat cairan berwarna kebiru-biruan Saat itu juga air laut di sekitar tempat itu menebar bau harum semerbak Di tempat lain, dalam peristiwa lain keharuman ini akan mendatangkan rasa sejuk Tapi yang dirasakan pendekar 212 saat itu justru adalah suasana angker mengidikan Suasana berbau kematian Tiba-tiba ekor naga biru melenting ke atas Air laut mencuat laksana kepulan asap Bersamaan dengan itu naga biru buka mulutnya lebar-lebar Lalu dengan kecepatan luar biasa, kepala itu melesat turun ke bawah Nyikantili dan semua anak buahnya keluarkan seruan tertahan Mereka sudah membayangkan apa yang bakal terjadi Sosok pendekar 212 wirosableng akan amblas masuk ke dalam mulut naga biru Seterusnya ditelan masuk ke dalam perut Sesaat lagi kepala dan tubuh pendekar 212 akan amblas masuk ke dalam mulut naga biru Tiba-tiba binatang yang tadinya adalah batu mati ini rundupkan kepalanya hingga dagu dan leher menyentuh dasar samudera Sepasang matanya yang tadi bersinar garang kini meredup sayu, sesekali dikedip-kedipkan Kalau tadi mulutnya mengeluarkan cairan aneh dan menimbulkan gelombang air laut yang dasyat Kini mulut itu terkatup rapat, mengeluarkan suara menggeru perlahan Sikap binatang raksasa ini berubah menjadi jinak Ketika lidahnya diulurkan, lidah ini dipergunakan untuk menjilat-jilat 2 kaki wiros Nyikantili, apa yang terjadi salah seorang anak buah Nyikantili bertanya Bersama Nyikantili dan teman-temannya saat itu dia tegak ketakutan merapat ke pintu gerbang Aku tak bisa menduga, jawab Nyikantili Kalian semua tetap berlaku waspada dijilati kedua kakinya seperti itu membuat wiros takut ada gelipun ada Dia sampai terlonjak-lonjak menahan geli Binatang ini, apa maunya? Tadi begitu galak seperti mau menelanku Sekarang mengapa jadi begini jinak? Apakah, belum habis wiros berucap dalam hati Tiba-tiba naga biru angkat kepalanya ke arah pinggang kiri wiros Di mana tersisip kapak maut naga geni 212 Dengan mulutnya naga biru singkapkan pakaian wiros Begitu senjata sakti mandera guna warisan Yang Sinto gendeng itu tersembulesang naga menjilat-jilatnya Lalu sekali mulutnya menyedot kapak maut naga geni 212 melesat masukkan dalam mulutnya Astaga! Kapaku ditelan seru wiros tercekat Dalam bingung dia juga merasa khawatir Bagaimana dia bisa mendapatkan senjata itu kembali? Berkelahi melawan naga biru mustahil dia bisa menghadapi naga raksasa insinyur Sekali tubuhnya dikibas atau ditelan hidup-hidup, tamatlah riwayatnya Selagi wiros kebingungan naga biru dilihatnya letakkan kepala di dasar samudera Matthew dipejamkan dan dari mulutnya ada suara menggeruh halus Beberapa saat berlalu Tiba-tiba naga kuning angkat kepalanya kembali Matthew yang terpejam dibuka merah Mulut menganga Lalu seperti meniup Dari dalam mulut naga biru melesat keluar kapak maut naga geni 212 Senjata sakti ini secara luar biasa tersisip kembali kebalik pinggang wiros Saat itu juga wiros merasa ada hawa aneh mengalir dari dalam kapak memasuki seluruh tubuhnya Tubuhnya terasa ringan Ketika hawa aneh memasuki kepalanya Pemandangannya menjadi lebih terang dan telinganya kini bisa menangkap suara-suara yang sebelumnya tidak terdengar Aneh Membatin pendekar 212 Dia pandangi sosok naga biru di hadapannya Naga biru kedipkan sepasang mata lalu angguk-anggukan kepala tiga kali berturut-turut Kemudian dengan suara menggemuruh sosoknya melesat ke atas Hingga bergelung ke tempatnya semula di atas pintu gerbang dan berubah kembali menjadi batu mati Nyikantili dan anak buahnya segera mendekati wiros Pendekar 212 Kau tidak apa-apa tanya Nyikantili yang sejak tadi merasa khawatir Aku tidak apa-apa Jawab wiros Kejadian aneh Ucap salah seorang anak buah Nyikantili Memang luar biasa Tidak pernah terjadi yang seperti tadi Patung batu mati berbentuk naga itu bisa hidup Tidak pernah kejadian yang seperti ini Ucap Nyikantili pula Mungkin kau tahu apa sebabnya tanya wiros Kami tak bisa menjawab Kami tidak tahu Mungkin nanti bisa kita tanyakan pada Nyiroro Manggut Pendekar, mari ikuti kami Tunggu sebentar Aku akan memeriksa senjataku lebih dahulu Kata wiros Lalu dikeluarkannya kapak maut naga geni 212 yang tadi ditelan naga biru Ketika senjata itu dipegang wiros menjadi haran Kenapa bisa jadi enteng begini Tidak pernah kejadian yang berbentuk naga berbentuk naga berbentuk naga itu 212 membatin murid sentuh gendeng Wiro mendengar ke atas memandang pada sosok naga biru Si batu mati Lalu wiros membungkuk dalam-dalam sampai 3 kali Kemudian berbentuk naga berbentuk naga terlebih Dan rombongannya sampai di sebuah bangunan besar memiliki tiga pintu dan tiga menara tinggi di atasnya Pintu sebelah tengah paling besar dan menaranya juga paling tinggi Nyikantili menghampiri pintu sebelah kiri Dia memberi isyarat pada salah seorang anak buahnya Si anak buah lalu menarik seutas tali kuning yang berhubungan dengan sebuah genta yang terletak di atas pintu Suara genta mengelun aneh terdengarnya di telinga murid sento gendeng Sesaat setelah genta bergentang, pintu yang tertutup perlahan-lahan terbuka Tiga sosok melesat keluar Ketiganya ternyata gadis-gadis jelita mengenakan pakaian hijau berkilat Yang dua mengambil tempat di kiri kanan pintu sementara gadis ketiga menghampiri Nyikantili Nyikantili segera mendatangi dari situ Saya Nyikantili pimpinan rombongan Kami datang membawa seorang tamu untuk menemui Nyiroro Manggut Gadis yang diberitahu anggukan kepala lalu bertanya Siapa tamu yang kalian bawa namanya Wiro Sableng Bergelar pendekar Kapak Maut Naguageni 212 Dia datang dari Tanah Jawa Katakan apa keperluannya menemui Nyiroro Manggut Saya hanya pengawal, tak layak bertanya Biar Nyiroro Manggut sendiri yang nanti ajukan pertanyaan Jawab Nyikantili pula Si gadis melirik ke arah pendekar 212 Diam-diam dadanya jadi bergebar Seorang tamu segagah pemuda itu jarang sekali berkunjung ke tempat mereka Kalaupun ada yang datang biasanya tua-tua dan bukan untuk menemui Nyiroro Manggut Kalian tunggu di sini Aku akan memberitahu Nyiroro Manggut apa bersedia menerima tamu ini Lalu pada temannya si gadis berkata Kalian tetap berjaga-jaga di sini Jangan ada yang boleh masuk sebelum aku kembali Si gadis menghilang masuk kebalik pintu Tak lama kemudian dia muncul kembali Melirik sebentar ke arah Wiro lalu memandang pada Nyikantili dan berkata Nyiroro Manggut tidak bersedia menerima tamu ini Pendekar 212 Wiro Sablengkaruan saja jadi terkejut mendengar kata-kata si gadis Nyikantili juga tampak kecewa Kalian hanya diberi kesempatan untuk datang lagi Tiga purnama di muka Wiro garuk-garuk kepala Nyikantili memandang padanya Bagaimana tanya Nyikantili Wiro pencongkan mulut Kalau orang tidak bersedia menerima dan bertemu diriku Mau bilang apa? Tiga purnama rasanya terlalu lama Wiro berpaling pada gadis di depannya Sampaikan rasa terima kasihku pada Nyiroro Manggut Tapi menunggu tiga bulan percuma saja Orang yang akan aku tolong mungkin sudah menemui ajal untuk kedua kalinya Gadis yang diajak bicara kerutkan kening Kalian manusia-manusia yang hidup di daratan Bukankah cuma punya satu nyawa? Mengapa kau menyebut ada orang menemui ajal untuk kedua kalinya? Jawabannya akan aku berikan tiga purnama di muka Jawab Wiro sambil tersenyum Si gadis kelihatan bersembuh merah wajahnya di EJ begitu rupa Dia memberi tanda pada dua anak buahnya yang tegak di kiri kanan pintu Dua gadis itu segera bersia fendak menutup pintu kembali Wiro tiba-tiba ingat sesuatu Tunggu serunya Dari balik pakaiannya dia keluarkan sebuah kaleng rombeng yang diterimanya dari kakek segala tahu Sambil menyodorkan kaleng butut itu kepada si gadis dia berkata Tolong berikan kaleng ini pada Nyiroro Manggut Tentu saja si gadis jadi pelototkan mata Beraninya kau menghina pimpinan kami dengan menyerahkan kaleng butut dan kotor mencijikan itu Bentak seng darah penjaga pintu Wiro menyeringai Dia goyangkan kaleng butut itu Saat itu juga suara kerontang kaleng rombeng yang diisi bebatuan itu menggema keras di seantro tempat Air laut menggelombang Suara alunan gamelan terhenti beberapa ketika Para gadis di depan pintu termasuk nyikantili dan lima anak buahnya sama menekap telinga tak tahan suara kerontang kaleng yang menusuk seolah terasa sampai mencucuk benak Kau pelayan dari pimpinanmu Kewajibanmu untuk menyerahkan kaleng ini pada Nyiroro Manggut Siapa bilang aku menghina pimpinan kalian Kaleng ini milik seorang tokoh rimba perselatan tanah Jawa Aku dipesan untuk menyerahkannya pada Nyiroro Manggut Kalian tidak mau menerima aku sebagai tamu tidak apa Tapi jangan berani menolak pesanan orang Jika kalian sampai salah berbuat apa tidak takut kena dam peratan Nyiroro Manggut Kata-kata Wiro membuat si gadis berpakaian hijau berkilat jadi terdiam sesaat Akhirnya dia ulurkan tangan Seraya berkata Baik, aku terima kaleng ini Akanku sampaikan pada Nyiroro Manggut Tapi kalian semua harap segera tinggalkan tempat ini Wiro tersenyum Kedipkan matanya lalu membungkuk memberi penghormatan Tiga gadis masuk kembali Pintu ditutup Begitu sampai di dalam Salah satu dari mereka berkata Kalau saja pemuda itu tidak setampan yang aku lihat Mungkin sudah kulabrak agar mengerti tata tertib di kawasan ini Temannya yang Sabtu ikut bicara Nyinuning, buat apa kaleng itu kau ambil dan maukah serahkan pada Nyiroro Manggut Buang saja Salah-salah kita semua bisa kena dam perat Aku rasa kaleng ini bukan benda sembarangan Ingat ucapan si pemuda Kaleng ini milik seorang tokoh rimba perselatan Tanah Jawa Lalu ketika kaleng ini diguncangnya Ada suara dasyat membuat air laut bergelombang Gamelan berhenti mengelun dan pelinga kita seperti kemasukan angin panas Dua gadis yang tadi banyak bicara akhirnya tak mau berkata apa-apa lagi Mereka hanya mengikuti Nyinuning menuju tempat kediaman Nyiroro Manggut Sampai di tempat yang dituju Nyiroro Manggut Seperti biasanya hanya mau bicara dari balik sehelai tirai hingga sosok dan wajahnya tidak kelihatan Nyiroro Manggut, kami Nyinuning dan kawan-kawan datang kembali Tamu tak diundang itu sudahkah suruh pergi Suara lembut bertanya dari balik tirai Sudah Nyiroro Hanya saja sebelum pergi dia menyerahkan sebuah benda pada kami untuk disampaikan pada Nyiroro Manggut Menurut tamu ilu benda ini adalah milik seorang tokoh rimba peisilalan Tanah Jawa Nyinuning, kau tahu aturan di tempat ini Jika aku tidak bersedia menerima sang tamu berarti aku juga tidak mau menerima barang titipan apapun dari siapapun dua teman Nyinuning sama memandang pada Nyinuning Nyiroro Manggut, harap maafkan diri kami Menurut sang tamu, benda ini bukan benda biasa, hem, begitu? Lantas benda apa itu adanya? Sesuatu yang terbuat dari emas? Atau batu permata sebesar kepalan ujar Nyiroro Manggut dari balik tirai? Bukan benda terbuat dari emas, bukan pula batu permata sebesar kepalan Nyiroro Manggut Melainkan sebuah kaleng rombeng yang di dalamnya berisi batu-batu, sunyi sejenak Tiba-tiba dari balik tirai terdengar suara Nyiroro Manggut Apa kata Muni Nuning? Benda itu sebuah kaleng rombeng berisi batu-batu betul sekali Nyiroro Manggut Dari balik tirai terdengar suara tercekat lalu satu tangan mencuat keluar Serahkan benda itu pada ku Nyironing Serahkan kaleng rombeng itu pada orang yang mengulurkan tangannya dari balik tirai Kaleng diambil lalu untuk kedua kali terdengar suara orang keluarkan seruan tertahan Gusti Allah, jadi masih hidup dia rupanya sunyi sesaat Nyironing saya di sini Nyiroro Manggut, lekas temui kembali tamu itu Antar dia masuk ke sini tapi Nyiroro, tamu itu dan para pengawal Sudah saya suruh pergi, sahut Nyironing Oladalah, tewas aku Nyironing saya Nyiroro Manggut cari Kejar tamu itu sampai dapat bawa dia ke sini Atau kau dan dua anak buahmu akan menerima hukuman berat Nyironing dan dua anak buahnya ketakutan setengah mati Ketiga gadis itu segera tinggalkan ruangan, menghambur ke arah pintu keluar Setelah pintu tertutup kembali pendekar 212 Wirosa Bleng bukannya pergi, malah duduk di dekat sebuah harca berbentuk seekor singa di samping pintu sebelah luar Pendekar 212, perlu apa kau duduk di situ? Kami sudah siap mengantarkanmu ke pintu gerbang keluar Berkata Nyikantili Kalian pergi saja Aku akan menunggu di sini Aku yakin tiga gadis tadi akan keluar lagi dan mempersilahkan aku masuk menemui Nyiroro Manggut Pendekar 212, kau dengar sendiri gadis bernama Nyironing itu tadi berkata Nyiroro Manggut tidak bersedia menemuimu Kalaupun suka, kau harus menunggu sampai tiga purnama di muka Wiro tersenyum Tenang Nyikantili, tenang saja Tunggu Setelah Nyiroro Manggut melihat kaleng rombeng itu Dia akan berubah pikiran dan akan bersedia menemuiku Aneh, memangnya kenapa tanya Nyironing Wiro angkat kepalanya Setelah menerima aliran hawa aneh yang diberikan naga biru pendengarannya menjadi jauh lebih tajam Saat itu dia mendengar ada kaki-kaki halus berlari cepat di lorong di belakang pintu Aku tak bisa menjawab mengapa Nyiroro Manggut bakal berubah pikiran Yang jelas saat ini aku mendengar ada orang berlari di balik pintu Sebentar lagi mereka akan segera muncul Nyikantili dan anak buahnya tidak percaya Mereka ingin cepat-cepat mengantar Wiro ke pintu gerbang keluar Wiro sendiri tetap saja duduk tenang-tenang dekat arca singa Tiba-tiba pintu terbuka Tiga gadis berpakaian hijau berkilat muncul kembali Wiro memandang tertawa pada Nyikantili Nyikantili, ucap murid sento gendeng Apa kata kunyin uning membawa pendekar 212 Wiro Sableng memasuki sebuah ruangan besar Di tengah ruangan terdapat sebuah tirai berbentuk lingkaran Terbuat dari kain tebal berwarna biru muda berkilat Wiro tidak tahu apa yang ada di balik tirai tersebut Namun telinganya yang kini menjadi sangat tajam mendengar suara seseorang berkata perlahan Menyatakan kekecewaan Ah, bukan dia Tapi seorang pemuda yang aku tidak kenal Atau mungkin dia sengaja merubah wujud, menyamar Tapi sepanjang pengetahuanku dia tidak punya ilmu kesaktian seperti itu Dan dia paling tidak suka menyamar Wiro usap-usap dagunya yang mulai ditumbuhi janggut-janggut kasar tak tercukur Dalam hati dia membatin Jika orang di dalam tirai keluarkan ucapan seperti itu Berarti dia punya kemampuan menembus melihat keluar tirai Aku sendiri tak bisa melihat ke dalam sana Walau naga biru aneh itu telah memberikan hawa sakti yang sanggup membuat aku melihat segala sesuatu lebih jelas Coba aku pergunakan ilmu menembus pandang dari ratu duyung Wiro lalu alirkan tenaga dalam kemeta Metu dikedipkan Namun tetap saja dia tidak bisa melihat apa-apa di balik tirai biru tebal Tidak tembus ucap Wiro dalam hati Kesaktian orang ini sungguh luar biasa Nyiroro, nyinuning yang tegak di samping pendekar 212 berucap Tamu yang nyiroro suruh panggil sudah hadir di ruangan ini Aku tahu, aku tahu Terdengar ucapan perempuan dari dalam tirai suaranya perlahan Merdu dan penuh kelembutan Kau dan anak buahmu silakan meninggalkan ruangan Jangan lupa menutup pintu, perintah nyiroro akan kami laksanakan Katanya nyinuning Tapi apakah kami tidak perlu menunggui Berjaga-jaga pendekar 212 Wiro Sableng tadi memperhatikan Ketika orang di balik tirai bicara Tirai biru tebal bergerak-gerak bergelombang laksana permukaan samudera Hebat Perempuan itu pasti memiliki tenaga dalam luar biasa Suaranya sanggup membuat tirai tebal bergerak-gerak Baru sekali ini aku menyaksikan kejadian seperti ini Dari dalam tirai ada suara menjawab ucapan nyinuning tadi Nyinuning, buat apa kau menunggui? Perlu apa pengawalan yang datang cuma seorang bocah ingusan? Kelihatannya kurang waras pula Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Kalian boleh pergi Jangan lupa menutup pintu Berjagalah di luar Tidak boleh satu orang pun masuk ke ruangan ini Tanpa izinku Wiro menjadi jengkel disebut bocah ingusan kurang waras Sialan maki Wiro dalam hati sambil garuk-garuk kepala Nyinuning memberi isyarat pada dua anak buahnya Tiga gadis cantik itu terlebih dulu membungkuk dalam-dalam sebelum mereka kemudian meninggalkan ruangan itu Wiro memandang memperhatikan tirai biru berbentuk lingkaran di hadapannya Dia melangkah mendekati Tiba-tiba dari balik tirai suara lembut menegur Untuk kesetian kalinya Wiro melihat bagaimana tirai tebal itu bergoyang bergelombang Tak ada yang menyuruh, mengapa mengatur langkah berani mendekati tirai samudera biru Ah, Wiro hentikan langkah, tegak diam tapi garuk-garuk kepala sambil senyum-senyum Bocah ingusan, benar kau manusia bernama Wiro Sableng Berjuluk pendekar kapak maut Naga Geni 212 Bukannya seseorang yang pernah aku kenal lalu masuk ke sini dengan kerum merubah perwuju Dan menyamar diri orang di balik tirai bertanya Walau nada bicara mengejek tapi suaranya tetap lembut Wiro jadi kesal Kalau tidak aku kerjai, belum tahu rasa dia Wiro batuk-batuk beberapa kali lalu berkata Orang di balik tirai, salam hormatku untukmu Terima kasih kau telah mengizinkan aku masuk ke ruangan bagus ini Walau kau rupanya agak malu-malu unjukkan diri Sebelum menjawab pertanyaanmu tentang siapa diriku sebenarnya Izinkan aku membuang ngingus lebih dulu dengan ujung jari Wiro tekap Apcuping hidung kanan lalu sekuat tenaga keluarkan angin dari hidung yang terbuka Selesai satu lubang, dia sembiurkan angin keras dari lubang hidung kedua Setiap dia menyembur, tirai biru bergoyang keras Orang di dalam tirai berteriak marah Tamu kurang ajar Jangan berani mengotori ruangan dan tirai samudera biru Aku mohon maaf Hidungku gatel sekali Aku tak tahan kalau tidak menyemprotkan ingus Eh, bukankan tadi kau menyebut aku bocah ingusan Aduh, tidak sengaja Ingusku nempel di tiraimu yang bagus Biar aku bersihkan Wiro pura-pura hendak melangkah Padahal memang tidak ada ingus atau kotoran lain yang menempel di tirai biru Orang di balik tirai kembali melarang Walau suaranya keras tapi tetap saja bernada lembut Tetap di tempatmu Jangan berani bergerak Apalagi mendekati tirai Sekarang jawab pertanyaanku Apakah pendekar 212 Wiro benaran atau cuma perujudah jejadian dari seorang yang menyamar ah Dari dalam tirai kau bisa lihat sendiri Aku berdiri dengan dua kaki menginjak lantai Aku bukan bangsa manusia jejadian karena orangtuaku manusia betulan Aku juga bukan bangsa atau turunan hantu atau didemit Memangnya kau kira aku ini siapa? Kalau tidak percaya apa kau mau lihat aku loloskan pakaian telanjang bulat Habis berkata begitu Wiro pura-pura hendak loloskan celana putihnya Jangan berani kurang ajar Kalau kau berani melakukan itu Seumur-umur kau akan ku buat telanjang bugil terus-terusan Wiro tertawa lebar lalu tarik kembali tangannya Jawab pertanyaanku tadi bocah ingusan aku datang apa adanya Aku tidak merubah wujud, tidak menyamar Seperti kau lihat sendiri Aku ini kan bocah ingusan kurang waras Tapi manusia betulan Sekarang aku mau tanya Apakah kau nyeror orang gut orang yang ingin ku temui dengan segala hormat Bukannya menjawab orang dalam tirai bicara lain dan bertanya Sebelumnya kau memberikan sebuah kaleng butut pada nginuning Dengan pesan agar diserahkan padaku Dari siapa kau menerima benda itu dari seorang kakek ingusan yang otaknya sama dengan diriku Sama-sama kurang waras Jawab Wiro sambil menyeringai Orang di dalam tirai terdiam Rasakan ujar Wiro dalam hati Tiba-tiba di dalam tirai terdengar suara tertawa merdu Kau pandai bergurau Aku suka orang yang pandai bercanda Tapi kau bercanda tidak pada tempatnya Kau tidak tahu tengah berhadapan dengan siapa Bagaimana bisa tahu Habis kau menutup dirimu sembunyi dibalik dirai sahwut Wiro yang jadi kesal dan lupa bahwa dia datang ke situ Membawa satu kepentingan besar yakni mendapatkan ilmu kesaktian untuk menyelamatkan bunga gadis dari alam roh yang disetap iblis kepala batu alis 4 Kau tidak lulus syarat yang aku tentukan agar dapat menghadapku Aku tidak tahu di tempat ini ada persyaratan lulus atau tidak segala Mengapa tidak memberi tahu lebih dulu? Walah biung Wiro garuk-garuk kepala lalu lanjutkan ucapannya Kalau kau memang punya persyaratan dan aku kau nyatakan tidak lulus, tidak jadi apa Aku dengan sukarlah akan tinggalkan tempat ini Tapi, kembalikan dulu padaku kaleng butut yang aku titipkan melalui pengawalmu Orang di dalam tirai tercekat diam Sesaat kemudian terdengar suaranya bertanya Kalau aku tidak mengembalikan berarti kau seorang pencuri Apakah di kawasan keramat ini boleh tinggal seorang pencuri mendengar kata-kata pendekar 212 orang di dalam tirai tertawa panjang Bocah ingusan berotak kurang waras Ternyata selain pandai bergurau kau juga pandai bicara Sekarang hentikan semua senda gurau Jawab pertanyaanku Siapa yang tadi kau sebutkan sebagai kakek ingusan berotak kurang waras Si pemilik kaleng butut ini aku memanggilnya kakek segala tau Orang di dalam tirai keluarkan suara desahan panjang lalu menarik nafas dalam berulang kali Di mana dan kapan kau terakhir kali bertemu dengan kakek itu di Bukit Menoreh Pada suatu malam beberapa waktu yang lalu Jawab Wiro Bukit Menoreh Ah, bagaimanakah keadaannya sekarang? Apakah masih seindah dulu perempuan di dalam tirai bicara perlahan seolah bicara pada dirinya sendiri? Orang dalam tirai, apakah kau pernah ke Bukit Menoreh bocah ingusan? Sebelum kau lahir aku sudah berada di tempat itu Oh, begitu Wiro garuk-garuk kepala kembali sambil senyum-senyum Seberapa jauh kenalnya dirimu dengan kakek segala tau orang dalam tirai melingkar bertanya Aku menganggap dia sebagai kakek sendiri Kakek benaran Tapi dia orangnya aneh Lebih banyak menghilang hingga sulit ditemui Waktu dia memberikan kaleng ini Apakah dia memberi pesan untukku tidak? Kakek segala tau tidak menitipkan pesan apa-apa Dia hanya bilang, berikan kaleng ini padamu Dan kau pasti akan memberikan ilmu kesaktian padaku untuk menolong gadis dari alam roh Jadi dia tidak memberi pesan apa-apa Ah, perempuan dalam tirai kembali mendesah dan menarik nafas panjang Lalu dengan suara sangat perlahan Tapi bisa didengar oleh Wiro orang itu berkata Kelihatannya dia tidak melupakan diriku Tapi mengapa tanpa pesan sama sekali diam sejenak Ruang besar dengan tirai berbentuk lingkaran di dalamnya diselimuti kesunyian Apakah kakek itu masih suka mengenakan caping Tiba-tiba orang di dalam tirai bertanya Kemana-mana dia selalu pakai caping Malah waktu kencing, buang air besar dan tidur Capingnya itu tidak pernah dibuka Perempuan di dalam tirai tertawa Namun suara tawanya bukan suara tawa bahagia Karena dalam tawa itu ada rasa ganjalan yang mungkin ada hubungannya dengan masa lalu Dan ada kaitannya dengan kakek segala tau Sementara orang tertawa Wiro membatin Agaknya orang di dalam tirai banyak tau perihal kakek segala tau Orang di dalam tirai Kalau aku boleh bertanya Apakah kau nyeroro ranggut adanya ya? Ya, memang aku nyeroro manggut Aku tidak bisa bicara dengan orang yang terus-terusan sembunyi di balik tirai Apakah kau tidak mungkin keluar dari tirai Memperlihatkan diri mungkin saja Jawab orang yang ditanya Tapi aku perlu kejelasan atas beberapa hal Tadi kau mengatakan kakek yang memberikan kaleng ini Berucap jika kaleng kau berikan padaku Maka aku akan bersedia memberi ilmu kesaktian Untuk menolong gadis dari alam roh Ilmu kesaktian apa yang kau maksudkan? Lalu siapa gadis dari alam roh itu? Apa yang telah terjadi menurut kakeku itu Kau memiliki ilmu kesaktian yang disebut meragasukma Seorang sahabatku, gadis dari alam roh bernama Suci Biasa dipanggil bunga Disekap oleh seorang tokoh silat jahat dalam sebuah guci tembaga Kakeku bilang hanya dengan ilmu meragasukma Aku bisa menyelamatkan gadis dari alam roh itu Itu sebabnya dia menyuruhku kesini Untuk menemui seorang bernama Nyoro Ranggut Yaitu dirimu Aku sangat berharap Tapi tidak tahu apakah kau mau menolong Mau memberikan ilmu itu Lama tak ada suara jawaban dari dalam tirai Nyoro Ranggut Apakah kau masih di dalam situ? Tanya Wiro Aku tidak kemana-mana Aku masih di sini Terdengar jawaban Orang jahat yang menyekap sahabatmu itu Siapakah di atokoh silat gelolongan hitam berjuluk Iblis Kepala Batu Ali Sempat Apakah kau mengenalnya? Tanya Wiro Aku mengenalnya seperti mengenal telapak tanganku sendiri Wiro garuk-garuk kepala Jika Nyoro Ranggut kenal baik dengan manusia Iblis itu Besar kemungkinan dia tidak akan mau memberikan ilmu meragasukma Pikir Wiro Nyoro Apakah kau bersahabat dengan Iblis Kepala Batu? Bertanya pendekar 212 Aku Nyoro Ranggut bersahabat dengan Iblis Kepala Batu Nyoro Tertawa panjang Manusia jahat satu itu sudah saatnya disingkirkan dari muka bumi ini Wiro merasa lega Jadi Nyoro Kau bersedia memberikan ilmu meragasukma padaku Eh Apakah kau pernah mengucapkan permintaan? Kau hanya menuturkan keterangan kakek segala tahu Tidak meminta ilmu itu padaku Murid sentuh gendeng tertawa dan garuk-garuk kepala Dia memang belum mengatakan maksudnya Maka cepat-cepat Wiro berkata Nyoro Maafkan kelalaian ku Aku datang ke sini atas petunjuk kakek segala tahu Menemuimu untuk mendapatkan ilmu meragasukma Semoga kau berkenan Gadis dari alam roh itu Apakah kalian hanya sekedar bersahabat? Atau ada hubungan lain dia lebih dari sahabat? Dia telah beberapa kali menyelamatkan jiwaku Aku banyak berhutang budi padanya Budi Sesuatu yang sangat baik Tapi kerap kali menjadi beban dipundak manusia Nyoro Manggut Kita sudah sejak tadi bercakap-cakap Tapi sampai saat ini aku belum melihat dirimu Apakah memang ini satu pantangan Kau tidak boleh memperlihatkan diri terhadap tamu yang datang Aku khawatir kau akan terkejut melihat diriku Ah, selama kau tidak punya dua kepala Empat tangan dan empat kaki masakan Aku akan terkejut Jawab Wiro pula Di dalam tirai Nyoro Manggut tertawa merdu Bocah ingusan Kukabulkan permintaanmu Lalu terdengar suara berbesir Tirai biru tebal berbentuk lingkaran terbuka Di tengah ruangan ada satu hamparan permadani berbentuk bulat Di atas permadani ini terdapat satu bantalan tebal Dan di atas bantalan empuk inilah duduk bersimpuh orang bernama Nyoro Manggut itu Ketika memandang wajah dan sosok Nyoro Manggut Wiro jadi terkesiap kaget Ah, dia sampai keluarkan desah tertahan Selagi Nyoro Manggut memperhatikan pemuda gondrong di hadapannya itu dari kepala sampai ke kaki Wiro sendiri menatap Nyoro dengan air muka kejut tak percaya Ternyata Nyoro Manggut adalah seorang nenek bertubuh cebol Sepasang matanya jeling, hidung pesek hampir sama rata dengan dua pipi berkulit keriput Rambut putih panjang menjelas sampai kebantalan yang didudukinya Sesekali kepalanya diangguk-anggukan seperti orang tersedak Mungkin ini sebabnya dia bernama Nyoro Manggut alias Nyoro Manggut Murid Sinto Gendeng garuk-garuk kepala Kesal ada, mau tertawa pun ada Dia tidak menyangka kalau orang yang namanya Nyoro Manggut itu begini rupa penampilannya Sekarang rasanya aku tidak akan jengkel kalau dia memanggil diriku bocah ingusan Paling tidak nenek satu ini usianya sama dengan eyang Sinto Gendeng Kakek segala tau sialan Wiro memaki Bocah ingusan, siapa yang barusan kau maki dalam hati Wiro tersentak lalu tertawa lebar sambil garuk-garuk kepala Luar biasa, nenek cebol ini bisa mendengar suara hatiku Nyoro Aku barusan ingat pada kakek segala tau Waktu dia menerangkan mengenai dirimu, dia mengatakan kau adalah seorang gadis cantik jelita Nyoro ranggut anggukan kepala dua kali lalu tertawa panjang dan merdu Tidak dapat dipercaya suara tawa semerdu itu keluar dari seorang nenek jelek bermata juling Hidup di alamu sana memang tidak boleh selalu percaya pada ucapan orang Dan pada saat melihat sekalipun kau tidak bisa percaya pada pandangan matamu Hidup di dunia penuh dengan kata manis puji sanjungan tapi juga bentak tipu dayanya Wiro cuma anggukan kepala Dalam hati dia berkata Yang aku lihat jelas-jelas saat ini adalah nenek cebol jelek, metu juling Bagaimana aku harus tidak mau percaya pada pandangan metu sendiri Nyoro ranggut tersenyum Kau kecewa melihat keadaanku karena tidak sesuai dengan ucapan sahabatmu kakek segala Tau Wiro golongkan kepala Tidak, aku cuma ingin menjipat kepala kakek segala tahu kalau bertemu nanti Dia mendusai diriku, kualat kau kalau melakukan hal itu Kata Nyoro ranggut pula sambil tersenyum Kau sungguh-sungguh ingin mendapatkan ilmu meraga sukma dengan izinmu Aku sangat mengharap Demi keselamatan sahabatku bunga, Nyoro ranggut-mengangguk Untuk mendapatkan ilmu itu ada dua hal yang harus kau lakukan Jika kau tidak mampu melakukan maka ilmu meraga sukma tidak mungkin kuberikan padamu Harap Nyoro mau memberitahu kedua syarat itu Mudah-mudahan aku bisa melakukan Bukan mudah-mudahan, tapi harus kau lakukan Untuk itu kau harus berjanji Maaf Nyoro ranggut, aku tidak bisa berjanji untuk sesuatu yang tidak aku ketahui Turut ucapanmu tadi jangan percaya perkataan orang Walau sudah melihat sekalipun kita masih bisa tertipu pada apa yang kita lihat Nyoro ranggut tatap wajah pendekar 212 Dalam hatinya ada rasa kagum terhadap pribadi pemuda yang dipanggilnya dengan sebutan bocah ingusan itu Pendekar 212, aku mulai saja dengan syarat pertama Kau siap mendengarkan aku siap Nyoro Kita akan masuk ke sebuah kamar Di kamar itu kau harus mencumbui diriku layaknya seorang suami mencumbui istrinya Murid sento gendeng sampai tersurut satu langkah mendengar ucapan Nyoro ranggut itu Dia pandangi si nenek dengan metel, tak berkesip, mulut ternganga Jangan diam melongo Jawab pertanyaanku Kau sanggup melakukan hal itu atau tidak Nyoro? Aku memang sangat inginkan ilmu meraga sukma untuk menolong sahabatku bunga Tapi kalau aku harus mencumbui mu, aku, Wiro gelengkan kepala, maafkan aku Nyoro Aku tak bisa melakukan hal itu, berarti kau tidak menjalani hal yang diisyaratkan Berarti kau tidak akan mendapatkan ilmu meraga sukma Berarti kau tidak bisa menolong sahabatmu, tidak jadi apa Nyoro Aku tidak mau melakukan hal itu sekalipun akhirnya aku tidak mendapatkan ilmu dan menolong sahabatku bunga Kau tidak mau karena aku seorang nenek cebol dan jelek tanya Nyoro manggut Sekalipun kau seorang didadari, aku tetap tidak akan mau melakukan hal itu Jawab Wiro pula Sungguh-sungguh jawab murid sento gendeng tegas Nyoro, aku telah mengganggu dirimu Maafkan aku minta diri untuk meninggalkan tempat ini Tunggu dulu Aku akan menguji dulu ucapanmu tadi Habis berkata begitu klik, klik, klik Nyoro-Ranggut jentrikan tangannya tiga kali berturut-turut Ruangan besar itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah kamar yang sangat bagus dan mewah Nyoro-Ranggut lenyap entah kemana Ketika Wiro memandang ke samping kiri di situ ada sebuah tempat tidur rendah dilengkapi bantal-bantal lembut Dan di atas tempat tidur itu tergolek sosok seorang gadis yang wajahnya luar biasa cantik Kepalanya tidak manggut-manggutan lagi Saat itu juga tercium bau wangi harum semerbak dan lapat-lapat terdengar suara alunan gamelan Wiro, inilah wujud diriku sebenarnya sebagaimana ucapan sahabatmu kakek segala tahu Sekarang apakah kau masih menolak melakukan syarat yang aku sebutkan pendekar 212 Wiro Sableng terkesiap Nafasnya tertahan Matanya masih memandang tak berkesit Suara yang barusan bicara sama seperti suara Nyoro-Ranggut yang nenek tadi Wiro menggosok matanya Di atas pembaringan gadis cantik tertawa panjang Wiro, sekali ini pandanganmu tidak tertipu Inilah wujud diriku sebenarnya Wujud Nyoro-Ranggut yang asli Mendekatlah kemari, berbaring di sebelahku Saat ini kita telah menjadi suami istri Aku bersedia melayanimu Sambil berucap si gadis gerakan kakinya hingga pakaiannya yang terbelah menyingkapkan sebagian auratnya sebelah bawah Gila ujar murid sentuh gendeng Wiro, kau ingin ilmu meraga sukma Kau ingin menolong sahabatmu gadis bernama bunga itu Kau tunggu apa lagi Nyoro-Ranggut Ah, suaramu gemetar menyebut namaku Mendekat kemari, Nyoro-Ranggut Aku mengagumi kecantikan wajah dan kebagusan tubuhmu Tapi sayang, aku tetap tidak bisa menerima permintaanmu Kau takut berdosa semua orang bisa saja berdosa Tapi untuk urusan yang beginian aku tidak bisa Maafkan aku, aku sudah menjadi istrimu Berarti tidak ada dosa apapun atas dirimu jika kau mencumbui diriku Tidak Nyoro izinkan aku keluar dari sini Wiro, ketika kau menyelamatkan ratu duyung dari kutukan Kau bersedia menidurinya Mengapa saat ini kau menolak melakukan hal yang sama kau salah menduga Nyoro-Ranggut Mungkin juga mendengar cerita yang keliru Aku tidak pernah meniduri ratu duyung Keselamatannya dari kutukan itu adalah atas kehendak dan kuasa gusti Allah Begitu memang begitu, jawab Wiro Tiba-tiba secara aneh tempat tidur besar itu bergerak meluncur mendekati Wiro Demikian di dekatnya hingga Wiro melihat jelas kecantikan wajah Dan kebagusan tubuh Nyoro-Ranggut Kau masih ingin menolak, pendekar 212? Aku tahu hatimu bimbang Dengar, kau adalah manusia biasa Terdiri dari daging, tulang dan darah Di dalam dirimu ada hati nurani yang rebungkus oleh satu hasrat yang tidak bisa kau ingkari Tidurlah di sampingku Kita sudah menjadi sepasang suami istri Aku siap melayanimu, Nyoro-Ranggut Ulurkan tandanya Wiro garuk-garuk kepala Dalam hati dia berkata Ngacok Kepan nikahnya aku sama dia Wiro Maafkan aku Nyoro-Ranggut Kau benar-benar menolak aku Sudah melupakan untuk mendapatkan ilmu meraga sukma itu Aku akan berusaha mencari Caroline untuk menyelamatkan bunga Nyoro-Ranggut turun dari atas tempat tidur besar Berdiri di hadapan Wiro dan pegang bunda kiri kanan si pemuda dengan kedua tangannya Wiro merasa nafasnya seperti berhenti dan darahnya seperti tidak mengalir lagi Nyoro-Ranggut tiba-tiba dekatkan mulutnya ke wajah seng pendekar Wiro mengira dirinya hendak dicium Ternyata Nyoro-Ranggut berbalik Kau lulus syarat pertama Wiro lepaskan nafas lega Tapi masih ada satu syarat lagi yang harus kau laksanakan Kau bersedia melakukan Wiro mengangguk Kalau aku punya kemampuan Jawabnya Nyoro-Ranggut mundur dua langkah Seperti tadi dia jentikan tangannya tiga kali Kamar besar dengan tempat tidur mewah serta merta lenyap Tapi wujud dirinya tidak berubah Tetap sebagai seorang gadis cantik jelita berpakaian tipis Wiro, lihat ke sisi kananmu Ucap Nyoro-Ranggut Wiro berpaling ke arah yang dikatakan Dia melihat satu pemandangan aneh Kira-kira dua puluh langkah Di sebelah kanan terdapat serumpunan semak pelukar dan jejeran pohon-pohon besar Di tengah semak pelukar ada sebuah goa yang batu-batunya terbuat dari batu menyala, panas merah menyala Di mulut goa terdapat satu batu empat persegi yang juga merupakan batu menyala panas, mengepulkan asap menghidikan Nyiroro merobek ujung pakaiannya, membuntalnya lalu melemparkan ke atas batu empat persegi Belep serta mertarobakan pakaian itu berubah menjadi kobaran api lalu lenyap jadi asap Dari sudut ruangan Nyiroro-Ranggut mengambil sebuah jambangan terbuat dari besi Jambangan besi ini dilemparkannya ke atas batu Ces hanya dalam waktu sekejapan saja benda itu dikobari api, leleh dan akhirnya amblas lenyap Wiro, tanggalkan semua pakaian luarmu Melangkah ke mulut goa Lalu kau harus duduk bersilah di atas batu menyala itu, murid sentuh gendeng melengap kaget Berpaling pada Nyiroro-Ranggut Nyiroro, itu syarat kedua Kalau kau ingin dapatkan ilmu meragasuk, maka kalau kau ingin menolong sahabatmu bunga Wiro garuk kepala habis-habisan Dia memandang pulang balik dari wajah cantik jelitang Nyiroro-Ranggut yang tersenyum padanya ke batu merah menyala di mulut goa Gila, besi saja amblas begitu rupa Apalagi pantatku jika aku duduk bersilah di atasnya Wiro Aku tidak punya waktu lama kau mau menjalankan syarat atau tidak Wiro gigit-gigit bibirnya Dia coba menguatkan nanti menambahkan semangat Nyiroro, aku akan lakukan apa yang kau syaratkan Jawab Wiro dengan mata menatap tajam ke arah goa dan batu menyala empat persegi Nyiroro-Ranggut tersenyum, anggukan kepala Wiro melangkah ke arah goa merah menyala Masih 15 langkah hawa panas dari goa dan batu di dalamnya telah menerpa dirinya Wiro melangkah terus walau saat itu rasanya tubuhnya seperti terpanggang Sepuyuh langkah dari depan goa diahentikan langkah Di sini Wiro buka baju serta celana panjang putih yang dikenakannya Kapak maut naga geni 212 dan kantong hitam berisi batu sakti diletakkan di atas tumpukan pakaian Otot-otot di dada dan perutnya menggembung keras Kulit tubuhnya berubah merah Tuhan, tolong saya, ucap Wiro dalam hati ketika rasa kebimbangan menyeruak dalam dirinya Kemudian dengan langkah mantap dia berjalan ke arah goa Makin dekat ke goa semakin keras hawa panas yang menertanya Tubuhnya laksana leleh Matanya perih sakit luar biasa seolah ada ratusan jarum menusuk Tepat di depan goa Wiro balikan badan Melangkah mundur lalu lundukan badan Siap untuk duduk di atas batu 4 persegi merah menyala Wiro menggigit bibirnya kencang-kencang hingga luka dan berdarah Saking tak kuat menahan hawa panas yang menghantam tekujur tubuhnya terutama di bagian belakang Wiro pejamkan mata Tubuhnya bergetar hebat, basah oleh keringat yang seolah berupa guyuran air panas mendidih Wiro dudukan tubuhnya di atas batu menyala panas Cos suara kencang terdengar pada saat tubuh Wiro duduk di atas batu menyala Dia sudah siap untuk kamblas dan leleh bahkan mati mengenaskan Tapi hal itu tidak terjadi Yang dirasakannya adalah hawa dingin luar biasa tiba-tiba memasuki tubuhnya Berasal dari batu merah menyala yang didudukinya Dan dari batu menyala goa di sekelilingnya Rahangnya sampai bergemeletakan Dia coba kerahkan tenaga dalam Kerahkan hawa hangat dari pusar tapi tidak berhasil Tubuhnya makin lama makin dingin dan kaku Dalam keadaan bersila dan dua tangan dirangkapkan di depan dada dia seolah telah berubah jadi patung es asap putih mengepul dari setiap sudut tubuh terutama dari ubun-ubun di atas batuk kepalanya Lalu darah kelihatan mengucur dari sepasang mata, pelinga dan hidung, juga dari selah bibir Wiro merasa tubuhnya makin lama semakin kecil lalu lenyap Ketika sosoknya hadir kembali Dia merasakah ada sesuatu yang bergerak keluar dari tubuh kasar itu Dia seperti pindah ke satu sama alam lain di mana dia hanya melihat kekosongan sejauh matu bisa memandang Pada saat itulah dia mendengar suara nyiora rangguk berkata Pendekar 212, bangkit dari atas batu Berjalan ke hadapanku, seperti orang yang setengah kena sirap Wiro berdiri dari batu merah menyala lalu melangkah ke arah nyiora rangguk Sepuluh langkah meninggalkan batu dan goa, hawa panas tiba-tiba kembali menerpanya, kali ini dari belakang Wiro berjalan terus hingga akhirnya sampai di hadapan nyiora rangguk Wiro, berputarlah, lihat ke arah goa, ucap nyiora rangguk pula Wiro lakukan apa yang dikatakan orang Ketika dia berpaling dan melihat ke arah goa terkejutlah murid sento gendeng ini Di sana, di atas batu empat persegi merah menyala dia melihat sosoknya sendiri dalam keadaan duduk bersila Dua tangan dirangkapkan di depan dada Wiro raba muka, tubuh dan hampir sekujur tubuhnya sendiri Eh, bagaimana bisa begini? Aku yang benaran yang mana ucap Wiro Nyiora rangguk tertawa panjang Dia menunjuk ke arah goa Sosok yang duduk bersila di atas batu merah panas itu adalah sosokmu yang asli Yang berdiri di sini adalah sukmamu Inilah yang disebut ilmu meraga sukmah Si pemilik ilmu bisa meninggalkan tubuh kasarnya Melanglang buana dengan sukmanya yang bisa menembus kemana-mana Bahkan masuk ke dalam lubang semut Lolos melewati lubang jarum sekalipun Ah, jadi aku telah dapatkan ilmu itu Terima kasih Nyiroro Tapi, tapi apa pendekar 212 Bagaimana aku kembali ke sosokku yang asli kau takut tak bisa kembali Dan nyasar gentayangan tak karuan di jalanan Nyiroro Menggut tertawa panjang Kalau kau ingin meraga sukmah Kau harus duduk bersilah seperti tadi Mengosongkan pikiran Menutup metode pendengaran Lalu lafalkan bas malah tiga kali Kemudian mengucap meraga sukmah tiga kali Setelah itu sukmahmu akan keluar dari dalam tubuh Kau bisa melakukan apa saja asal yang baik-baik Wiro tersenyum Ingat percakapannya dengan kakek segala tahu Bahwa dengan ilmu itu dia bisa mengintip gadis kencing Masuk ke dalam kamar pengantin baru dan berbagai perbuatan nakal lainnya Mengapa kau tersenyum Nyiroro rangguk bertanya Tidak, tidak ada apa-apa Nyiroro manggut Jawab Wiro Lalu Nyiroro manggut Bagaimana caranya sukmaku masuk kembali ke dalam tubuh kasar Kau kembali mengucap bas malah tiga kali Disusul mengatakan dalam hati meraga sukmah kembali pulang juga tiga kali Maka sukmamu akan menyatu kembali dengan tubuh kasarmu Luar biasa Aku benar-benar berterima kasih padamu Nyiroro manggut Dengan ilmu meraga sukmah kau bisa masuk ke dalam guci tembaga tempat sahabat mugadi salam roh itu disekap Kau bisa mengeluarkannya dengan sangat mudah Semudah tadi kau menanggalkan pakaian Wiro garuk-garuk kepala Sekarang apakah kau mau gentayangan dulu atau kembali menyatu dengan tubuh kasarmu ah Aku ingin cepat-cepat masuk kembali Takut masuk angin Kata Wiro sambil tertawa dan usap dada serta perutnya yang telanjang Lalu dia ingat sesuatu dan bertanya Nyiroro manggut Setiap aku mau mengeluarkan ilmu meraga sukmah Apakah aku harus membuka seluruh pakaian lebih dulu Nyiroro manggut tersenyum Kau tadi kusuruh membuka pakaian karena itulah salah satu syarat untuk memasukkan ilmu itu ke dalam tubuhmu Masih untung kau tidak kusuruh pugil Selanjutnya untuk menerapkan ilmu itu kau tidak perlu membuka pakaian segala Wiro tertawa Aku mengerti, aku mengerti Sekarang aku mau kembali saja Menyatu dengan ragaku Tunggu, sebelum kau menyatu dengan jasad aslimu Ada satu hal yang harus aku beritahu Ilmu meraga sukmah bukan ilmu sembarangan Jadi hanya boleh kau pergunakan pada saat-saat tertentu Ketika segala ilmu kepandayanmu yang ingin tidak berdaya menghadapi tantangan Kemudian pada suatu ketika, ketika kau bermaksud mengeluarkan ilmu itu Mungkin saja ilmu itu tidak bisa dipergunakan Berarti gusti Allah tidak atau belum memperkenankan kau mempergunakan ilmu tersebut pada saat itu Kau mengerti Wiro anggukan kepala Sekarang kalau kau mau kembali ke tubuhmu asli silakan saja Wiro mengucap basmalah tiga kali Menyebut meraga sukmah kembali pulang tiga kali Seperti ada satu kekuatan yang membimbing Cepat sekali, sosok pendekar 212 melesat ke arah sosok yang duduk di atas batu Sesaat kemudian Sabtu sentakan halus pada urat besar di lehernya membuat Wiro berada di alamnya semula Hawa dingin kembali menyerangnya tapi kali ini dia sanggup bertahan Perlahan-lahan dia bangkit berdiri dari batu merah menyala Melangkah kembali ke arah Nyi Roro ranggup berdiri Kali ini tak ada lagi terpaan hawa panas di belakangnya Malah ketika dia menoleh ke belakang, goa, batu empat persegi, semak belukar dan jejeran pohon-pohon besar tidak kelihatan lagi Lenyap entah kemana Kini dia dan Nyi Roro ranggup kembali berada di ruangan pertama kali dia masuk Wiro mengenakan baju dan celana putihnya kembali Setelah menyimpan batu hitam dan menyisipkan kapak maut naga geni 212 Dia mendekati Nyi Roro ranggup, membungkuk dalam-dalam Ah, bocah hingusan Tadi ketika datang kau tidak memberi salam dan tidak membungkuk hormat seperti itu Sekarang setelah ku beri ilmu sikapmu sopan amat Wiro tertawa lebar dan garuk-garuk kepala Tadi, aku tidak tahu mau menghormat siapa Soalnya kau sembunyi di dalam tirai samudera biru Ya, sudah, kau memang pandai bicara Dari balik pakaiannya Nyi Roro ranggup keluarkan sehelai sapu tangan biru muda Di wajahmu banyak lelahan darah yang hampir mengering Wiro terkejut karena tidak melihat sendiri Waktu kau duduk di batu panas tadi Darah mengucur dari hidung, mulut, kening, telinga serta pinggiran mata Biar aku tolong membersihkan Merunduklah, ah, kau baik sekali Terima kasih Nyi Roro manggut Wiro lalu tundukkan kepalanya Dengan sapu tangan biru Nyi Roro ranggup membersihkan semua noda darah yang ada di wajah pendekar 212 Wiro sableng Nyi Roro manggut, apakah aku boleh meminta sapu tangan itu tanya Wiro Buat apa balik bertanya Nyi Roro manggut Untuk kenang-kenangan Bahwa aku punya seorang sahabat dan cuan penolong di tempat ini Nyi Roro ranggup tersenyum Sapu tangan bernoda darah ini biar aku yang menyimpan Kau ambil yang ini, yang masih baru Lalu gadis jelita itu keluarkan lagi sehelai sapu tangan Bini Muring dan diserahkannya pada Wiro Setelah menyimpan sapu tangan biru bernoda darah Nyi Roro ranggup bertanya Sekarang kau hendak melakukan apa kalau boleh Aku ingin cepat-cepat kembali Dari balik pinggang pakaiannya Nyi Roro ranggup Keluarkan sebuah benda yang ternyata adalah sehelai kipas terbuat dari kayu cendana sangat tipis Menebar bau harum Aku titip kipas ini padamu Tolong berikan pada kakek yang memberiku kaleng butut itu Wiro mengambil kipas yang diberikan Lalu mengamati Kipas bagus Boleh aku buka Nyi Roro ranggup Menganggup Wiro lalu membuka kipas kayu cendana itu Di sebelah dalam kipas itu penuh dengan ukiran bagus sekali Di bagian tengah terpampang dua buah ukiran wajah Satu wajah seorang pemuda gagah Satunya wajah seorang gadis cantik jelita Dari ukiran wajah si gadis Wiro segera mengenali itu adalah wajah Nyi Roro ranggup Nyi Roro, saya mengenali wajahmu di kipas ini Kalau aku boleh bertanya Siapakah wajah pemuda gagah di sebelahmu Nyi Roro ranggup tersenyum Kau boleh tanyakan nanti pada kakek segala tahu Jawab Nyi Roro ranggup Sebenarnya, apa hubunganmu dengan kakekku itu tanya Wiro pula Kembali orang yang ditanya tersenyum dan berkata Tanyakan saja pada kakekmu langsung Wiro garuk-garuk kepala Lalu lipat kipas kayu cendana itu kembali dan simpan di balik pakaiannya Nyi Roro manggup Wiro berdiri dan berucap sambil pandangi wajah cantik gadis di depannya Aku minta diri Aku sangat berterima kasih atas semua kebaikan hatimu Mau memberikan ilmu meraga sukma padaku Sekarang, ketika pendekar 212 tidak meneruskan ucapannya Nyi Roro ranggup bertanya Sekarang apa sekarang? Harap kau jangan marah dan menduga yang bukan-bukan Kau belum mengatakan bagaimana aku mau marah dan menduga yang bukan-bukan Wiro garuk-garuk kepala Setelah mengumpulkan keberaniannya baru dia berkata Sekarang, sebelum pergi bolehkah aku memelukmu Nyi Roro manggup terdiam Menatap wajah lang pendekar lalu tertawa merdu Sambil tertawa gadis ini kembangkan dua tangannya Gadis mana tidak bahagia dipeluk oleh pemuda sepertimu Ucap Nyi Roro manggup Kedua orang itu saling mendekati lalu saling berangkulan erat dan lama Terima kasih Nyi Roro, kau baik sekali Bisik Wiro ke telinga Nyi Roro manggup Nafas hangat yang menyapu daun telinganya membuat Nyi Roro ranggup menggeliat dan mendesah halus Kau pemuda hebat Pantas naga biru keluar dari alam batu untuk menemui dan memberi berkah padamu Sehingga kau dengan bebas sampai ke ruangan ini Ah, jadi kau tahu kejadian itu Semua apa yang terjadi di kawasan ini tak luput dari perhatianku Walau sepanjang hari aku berada dalam tirai samudera biru Wiro, jika ada kesempatan datanglah kembali ke sini Dengan membekal sapu tangan biru itu kau bisa bebas melewati setiap pintu yang menuju ke tempat kediamanku Undanganmu itu akan sangat aku perhatikan Nyi Roro Jawab Wiro seraya tangannya mengusap membelai punggung lembut Nyi Roro manggup Nyi Roro sendiri dengan manja susupkan kepalanya ke dada bidang pendekar 212 Wiro Sableng tiba-tiba suara alunan gamelan di kejauhan lenyap Bau harum semerbak tubuh dan pakaian Nyi Roro ranggup juga sirna Berganti dengan bau lain yang kurang sedap Sosok yang dipeluk Wiro penuh mesah itu terasa lain Seperti menggantung di atas lantai ruangan Perlahan-lahan Wiro buka dua matanya yang diperjamkan Astaga Wiro melihat Mendelik besar Ternyata yang dipeluknya saat itu bukan sosok Nyi Roro ranggup yang berupa gadis cantik Jelita melainkan Nyi Roro manggup yang pertama kali dilihatnya Yakni seorang nenek cebol bermata jeling dan tiada hentinya manggup-manggup Wiro cepat lepaskan pelukannya Nyi Roro manggup tertawa panjang Melompat turun ke lantai lalu lari ke tengah ruangan Duduk di atas bantalan tebal Tirai kain biru bergerak memutar Sesaat kemudian sosok Nyi Roro ranggup si nenek lenyap di balik Tirai samudera bergiru Wiro pencongkan mulutnya Bahunya terlonjak-lonjak beberapa kali Kemudian dia melangkah mendekati Tirai lalu membungkuk dalam-dalam Nyi Roro manggup Aku Wiro sableng mohon diri Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih atas budi baikmu Selamat jalan bocah hingusan Jaga dirimu baik-baik Ingat, jangan pergunakan ilmu meraga sukma untuk mengintip gadis kencing Eh, bagaimana dia bisa tahu pikir Wiro Lalu sambil menggeleng-geleng dan garuk-garuk kepala dia melangkah ke pintu Di belakangnya terdengar suara tawa panjang dan merdunyi Roro manggup Sampai jumpa di video selanjutnya